Keyboard Immortal Season 65, Seolah Bangun Dari Mimpi Ketika Cheng Siong dan anak buahnya pergi, putri mahkota berbalik. Ekspresi awalnya yang kejam segera meredah, matanya yang bermartabat membawa sedikit kelembutan. Tuan Sebelas, apakah Anda baik-baik saja? Adegan bagaimana dia menegur Cheng Siong muncul kembali di kepalanya. Nah, itulah yang saya sebut gagah. Dia menatap kosong sejenak ketika dia melihat dia tersenyum lembut ke arahnya. Tuan Sebelas, putri mahkota tersipu ketika dia melihat pihak lain menatapnya seperti ini. Dia batuk ringan untuk mengingatkannya. Itu benar-benar aneh. Zuan memandangnya dengan cara yang sama sebelumnya, namun dia merasa itu menjengkelkan saat itu. Dia bahkan memarahinya karena itu. Namun ketika Sir Eleven melakukan ini, dia langsung merasakan jantungnya mulai berdebar. Apa yang terjadi dengan saya? Zuan tersadar dari linglungnya dan berkata, Terima kasih putri mahkota karena telah membantuku keluar dari masalahku. Saya baik-baik saja. Putri mahkota jelas masih khawatir. Aku mendengar bahwa jiwamu terluka di rumah sakit terakhir kali, dan kamu baru saja menghadapi Cheng Siong. Apakah lukamu kambuh lagi? Zuan tersenyum. Seseorang seperti Cheng Siong tidak cukup untuk melukaiku. Kultifasi Tuan Sebelas sangat dalam seperti yang diharapkan. Itu benar-benar mengagumkan. Ketika dia melihat penampilannya yang percaya diri, putri mahkota berpikir dalam hati, seperti inilah seharusnya pria sejati. Zuan menangkupkan tangannya. Ini berkat rahmat putri mahkota. Saya tidak akan bisa pulih secepat ini tanpa obat. Putri mahkota tersipu. Saya senang bisa membantu. Setelah mengatakan ini, dia tidak berani menatap matanya lagi dan dengan cepat berkata. Kamu menyelamatkan saya dan putri mahkota, tetapi kami tidak pernah memiliki kesempatan untuk berterima kasih dengan benar. Putri mahkota cukup takut dengan cobaan itu dan tidak bisa melakukannya, itulah sebabnya dia menyuruhku untuk datang dan memberi Sir Eleven beberapa hadiah sebagai gantinya. Saya harap Tuan tidak menolak. Petik 2 Sekelompok pelayan dan kasih membawa piring emas, perak, dan permata berharga. Ada juga banyak obat-obatan mahal. Zuan berpikir bahwa sang putri tidak mudah melakukannya. Dia jelas sangat marah pada putra mahkota, namun dia masih melindungi suaminya di permukaan. Zuan tidak bersikap sok saat melihat harta karun ini. Terima kasih, putra mahkota dan putri mahkota atas berkah anda. Dia tidak mulia dan berbudiluhur seperti pemeran utama dalam drama televisi itu. Uang adalah barang bagus, semakin banyak semakin baik. Putri mahkota merasa lega ketika dia melihat dia menerima hadiah. Dia khawatir dia akan menolak kebaikannya, tetapi sekarang setelah dia menerimanya, kedua belah pihak bersahabat. Meskipun dia adalah putri mahkota bangsawan, status utusan token emas juga cukup istimewa. Memperoleh persahabatannya sangat bermanfaat bagi masa depan putra mahkota. Ini adalah tujuan saya datang ke sini, yuk. Tidak ada lagi. Dia terus meyakinkan dirinya sendiri seperti ini. Kemudian, dia menganggup ke arah Zuan sambil tersenyum. Tidak nyaman baginya untuk berbicara terlalu banyak dengan pria lain dengan statusnya. Dia perlahan pergi setelah memberinya hadiah ini. Zuan kemudian menyimpan harta itu ke dalam brilliant glass bed-nya sebelum dengan cepat menghilang dari tempat ini. Yun Jianyu, yang sedang menunggunya masuk mau tidak mau menginjak kakinya. Ini. Sementara itu, Zuan menemukan tempat terpencil dan dengan cepat melepas seragam utusan bordirnya. Kemudian, dia menyambut pasukan putri mahkota. Putri mahkota berkerut saat melihat kedatangannya. Kemana kamu pergi barusan? Zuan tertawa malu. Perutku terasa aneh, jadi aku pergi ke kamar mandi. Putri mahkota. Orang ini selalu pergi ke kamar mandi setiap kali aku melihatnya. Apa ada yang salah dengan tubuhnya? Juga, mengapa Anda memberitahu saya detail itu? Menjijikkan. Dibandingkan dengan Sir Eleven, itu benar-benar seperti awan dan tanah. Dia tanpa sadar mundur selangkah, seolah-olah dia khawatir dia akan terkontaminasi olehnya jika dia lebih dekat. Putra mahkota sedang beristirahat hari ini, dan guru yang lebih rendah juga merawat luka-lukanya. Tidak ada hal lain yang perlu diperhatikan di istana, jadi kamu bisa kembali sekarang. Zuan khawatir dia mungkin menyulap terlalu banyak hal sekarang. Dia sangat gembira ketika mendengar ini. Terima kasih putri mahkota. Putri mahkota melambaikan tangannya dan pergi dengan pelayannya dengan ekspresi jijik. Zuan dengan cepat kembali ke halamannya sendiri. Yun Jianyu saat ini sedang berbaring di pita sutra, sosoknya bergoyang di sana, seolah-olah dia menyukai perasaan tidur di sini. Dia mungkin jatuh jika dia tertidur, tetapi berbaring di sini pada siang hari tidak menjadi masalah. Huff, rasanya cukup menyenangkan di sini. Begitu saya kembali, saya juga akan memasang salah satu dari ini di sana. Tuan Sekte kakak benar-benar elegan dan halus. Saya hampir takut mati saat itu. Zuan duduk dengan senyum lebar. Dia menuangkan secangkir teh untuk diminum. Berlari bola balik hari ini membuatnya cukup lelah. Akan sangat bagus jika dia bisa berubah seperti Raja Monyet. Tetapi ketika dia menyesap teh ini sambil mengagumi keindahan luar biasa di hadapannya, dia merasa santai dan tanpa beban. Yun Jianyu mendengus. Hubunganmu dengan putri mahkota tampaknya cukup baik. Dengan perlindungannya, tidak akan terjadi apa-apa padamu. Dia menawarkan bantuannya, namun dia menolaknya tanpa ragu, hanya untuk mengandalkan wanita lain. Huff. Apakah Anda pikir saya tidak memiliki harga diri saya sendiri? Zuan menjelaskan, itu karena aku telah menyelamatkannya sebelumnya, jadi dia hanya membalas budi. Tidak ada yang lain di antara kita. Di depan seorang gadis, selalu lebih baik untuk tidak membahas detail hubungan Anda dengan wanita lain. Ini adalah doktrin kultifasi fujboi saya. Tapi bagaimana dia bisa tahu bahwa ini akan membuat pihak lain kesal? Yun Jianyu tiba-tiba bangkit, pembatasan pita sutra membuat pantatnya terlihat lebih menggoda. Itu membuatku marah hanya dengan memikirkannya. Jika bukan karena Anda, kami pasti sudah membunuh putra mahkota dan putri, berhasil menjebak rajaki. Kami juga tidak harus menghadapi kaisar. Aku tidak akan terluka. Dia hanya membicarakannya dengan santai pada awalnya, tapi dia semakin marah saat dia melanjutkan. Anda telah berhasil mengatur Yun Jianyu untuk plus 555 plus 555 plus 555. Zuan merasa seperti telah menusuk sarang lebah. Dia dengan cepat berkata, saya juga tidak begitu mengerti apa yang Anda semua coba lakukan. Saat ini, perjuangan rajaki dan putra mahkota telah mencapai. Dengan menyingkirkan putra mahkota, bukankah itu membantu rajaki? Tidak peduli seberapa marah kaisar, dia masih tidak bisa segera mengakhiri hidup rajaki. Begitu dia tenang, dia akan menyadari bahwa ada sesuatu yang mencurigakan tentang seluruh masalah ini. Petik 2 Jika rajaki naik tahta, maka dia akan jauh lebih kuat daripada putra mahkota bodoh yang pernah ada. Pada saat itu, kelangsungan hidup sekte iblis hanya akan menjadi semakin sulit. Yun Jianyu mendengus. Itu bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Kami memiliki pemikiran kami sendiri tentang masalah ini. Zuan mengerutkan kening. Tapi yang mulia sudah tahu identitasmu sekarang. Upayamu untuk menjebak rajaki telah gagal. Bukankah itu semua karenamu identitasku terungkap? Yun Jianyu menggertakan giginya karena marah. Ada pun kaisar yang mengetahui identitasku. Lalu bagaimana? Siapa bilang sekte suci tidak bisa bekerja di bawah rajaki? Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Apakah gadis-gadis cantik semuanya bermuka dua? Rajaki benar-benar memiliki cukup drama di sisinya untuk menghadapinya. Merasakan kebencian terhadapnya, Zuan dengan cepat berkata, Saya bertemu dengan Honglei ketika saya meninggalkan istana lebih awal dan menceritakan semuanya padanya. Juga, ini tempat tidur gantung yang kubelikan untukmu. Kemarahan Yun Jianyu menurun drastis ketika dia melihat bagaimana dia sibuk untuknya, dan dia bahkan menyelamatkan hidupnya. Honglei baik-baik saja, kan? Dia baik-baik saja. Dia hanya sedikit patah hati karena teman-temannya ditangkap. Zuan menjawab. Setelah sedikit ragu, Yun Jianyu masih berkata, Sepertinya kamu melakukannya dengan baik di istana. Jika ada kesempatan, bantu Sekte Suci membebaskan para tawanan. Jika Anda tidak dapat menyelamatkan mereka, akan lebih baik jika Anda dapat dengan cepat mengakhiri penderitaan mereka. Zuan memutar matanya. Aku bahkan tidak tahu apakah aku akan bertahan, apakah menurutmu aku punya waktu luang untuk menyelamatkan orang lain. Yun Jianyu berkata dengan kesal, Aku memberitahumu untuk melakukan langkah pertama untuk menang, tetapi kamu tidak mendapatkannya. Apa maksudmu membuat langkah pertama? Anda membuatnya terdengar sangat mudah. Zuan sedikit kesal. Yun Jianyu berkata sambil mencibir, Bodoh, bukankah Kaisar menugaskanmu untuk mencari tahu siapa yang membocorkan informasi bahwa dia tidak ada di istana. Anda bahkan tidak bisa berurusan dengan Cheng Siong dengan otoritas Kekaisaran di pihak Anda. Wajah Zuan berbinar, Orang yang memberitahumu adalah Cheng Siong. Tunggu, sepertinya itu tidak benar. Dia dengan cepat menolak pemikiran ini. Jika orang dalam Yun Jianyu adalah Cheng Siong, maka dia pasti tidak akan memberitahunya dengan cara ini. Yun Jianyu memiliki senyum ambigu di wajahnya. Dia mengajukan pertanyaan lain sebagai balasannya. Katakan padaku, jika yang mulia menempatkanmu sebagai penanggung jawab penyelidikan, bukankah itu berarti dia sudah mencurigai seseorang? Siapa lagi tersangka ini? Bab 642, keyboard, ayo. Zuan tiba-tiba menyadari sesuatu. Tersangka melewati pikirannya satu demi satu. Zuxi Cixin, tidak, dia adalah ajudan terpercaya Kaisar selama bertahun-tahun. Bahkan jika Kaisar mencurigainya, dia tidak akan melakukannya secara langsung. Kasimnya sendiri, itu juga sepertinya tidak benar. Jika dia benar-benar mencurigai mereka, maka dia bisa saja menyiksa mereka untuk sebuah pengakuan. Tidak perlu menempatkan utusan token emas seperti saya yang bertanggung jawab. Itu berarti hanya ada jenderal penjaga Kekaisaran yang tersisa. Jika dia masih bingung pada awalnya, begitu dia mengetahui bahwa Cheng Siong adalah bagian dari vaksi Rajaki, banyak raguannya menghilang. Itu adalah Cheng Siong. Zuan berseru. Yun Jianyu menganggu, tampak seperti dia bangga padanya. Memang. Karena pewarisan generasi berturut-turut, kekuatan Rajaki di militer sangat besar, tidak hanya di tentara lokal tetapi bahkan di Istana Kekaisaran. Jika Anda adalah Kaisar, apakah Anda akan merasa lega meninggalkan posisi vital seperti jenderal pengawal kiri kepada seseorang di bawah vaksi Rajaki? Tentu saja tidak. Zuan menjadi bersemangat juga. Dia melanjutkan analisisnya, kami telah menemukan bahwa para pembunuh itu terkait dengan Rajaki. Sebenarnya bahkan jika para pembunuh itu tidak berhubungan dengan Rajaki, Kaisar tidak akan pernah membiarkan kesempatan bagus seperti itu pergi. Dia akan menggunakan kesempatan ini untuk mengalihkan kesalahan pada Rajaki dan menggunakan ini sebagai alasan untuk membersihkan vaksi Rajaki. Tidak heran Yun Jianyu begitu percaya diri. Tidak masalah sama sekali jika dia diekspos, karena dia yakin Kaisar akan tetap bertindak sesuai dengan rencana mereka. Mereka bisa menggunakan kesempatan bagus ini untuk memotong sayap Rajaki. Ini bukan konspirasi, melainkan plot terbuka. Itu sebabnya dia tidak peduli untuk diekspos sama sekali. Dia menatap Yun Jianyu dengan rumit. Tuan Sekte Kakak, kamu benar-benar berbahaya. Ujianmu terlalu baik, Yun Jianyu sangat senang. Nak, kamu juga tidak terlalu buruk. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Zuan bertanya. Dengan ratu bermuka dua seperti ini di sisinya, dia tidak perlu menyanyiakan kekuatan otaknya sendiri. Yun Jianyu berpikir sebentar. Wajah cantiknya menjadi agak serius saat tenggelam dalam pikirannya. Beberapa saat kemudian, dia berkata, kamu harus mengunjungi Suksicixin terlebih dahulu. Sebagai pemimpin utusan bordir, dia secara alami memiliki kewajiban untuk bertindak ketika bawahannya diganggu. Selanjutnya, dia adalah ajudan terpercaya Kaisar, jadi dia akan membantu Kaisar menyingkirkan Cheng Xiong, jadi dia secara alami akan sangat membantu. Namun, ada masalah. Ria itu selalu tidak percaya, jadi Anda harus siap untuk diinterogasi sebelum Anda bertemu dengannya. Setelah Anda mendapatkan dia di pihak Anda, Anda harus... Zuan merasa tertekan, tetapi setelah mendengar analisisnya yang cermat, semuanya menjadi lebih jelas. Dia menghela nafas kagum. Siapapun yang menikahimu di masa depan akan memiliki istri sehebat Suge Liang. Siapa Suge Liang? Yun Jianyu mengerutkan kening, tetapi dia kemudian berkata sambil mendengus, mengapa saya harus menikahi siapapun. Bahkan jika saya membutuhkan laki-laki, saya hanya akan mengambil beberapa hewan peliharaan laki-laki. Apakah ada pria yang layak menikah denganku di dunia ini? Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Beberapa saat kemudian, dia berkata sambil menghela nafas, Tuan Sekte Kakak memang tangguh. Kelopak mata Yun Jianyu melompat. Kemudian, dia berbalik dengan arogan dan mulai memperbaiki tempat tidur gantungnya. Dia jelas tidak berniat untuk tidur di ranjang yang sama dengan pria ini lagi. Zuan pergi mencari Zuxi Cixin. Setelah konfliknya dengan Cheng Siong, sebagai utusan bordir, dia jelas harus mengeluh kepada bosnya tentang hal itu. Namun, dia tiba-tiba terbawa oleh dorongan hati. Sepertinya sudah lama sejak dia menarik lotre sistem keyboardnya. Ada begitu banyak hal yang terjadi di istana dan ada bahaya yang mengintai di setiap sudut. Memiliki beberapa tindakan penyelamatan jiwa selalu merupakan hal yang baik. Karena itu, dia menemukan tempat terpencil untuk mengeluarkan sistem kemarahan. Setelah tidak memeriksa beberapa saat, dia tanpa sadar telah mengumpulkan 285.132 poin ragi. Dia mulai menarik segera. Dia melakukan hal-hal seperti mencuci muka dan berdoa sebelumnya, tetapi dia sudah terbiasa dengan proses ini. Dia tidak merasa ingin repot dengan trik ini lagi. Terima kasih sudah bermain. Terima kasih sudah bermain. Key Fruit. Terima kasih sudah bermain. Hah? Kemana perginya jimat harimau? Zuan menjadi sedikit kecewa. Dia menarik daji dengan jimat harimau terakhir kali. Meskipun kekuatan daji saat ini hanya berada di puncak peringkat keempat, manfaat terbesarnya adalah dia bisa menggunakan elemen apinya melalui resonansi. Ini memungkinkan dia untuk mengolah seni sistem api. Jika dia bisa menarik Valkyrie dari elemen yang berbeda, maka itu akan memberinya kemampuan dari elemen yang berbeda. Mata Zuan tiba-tiba berbinar sambil merasakan kekecewaan. Dia memperhatikan bahwa indikator keyboard berhenti di atas tombol J sayangnya, itu multitarik, jadi kata-kata itu terbang melewati layar dengan cepat. Dia tidak bisa melihat apa sebenarnya itu. Ketika tarikan akhirnya selesai, dia melihat bahwa dia memperoleh keterampilan baru dan 280 buah key. Dia dengan tidak sabar menggulir ke arah deskripsi untuk kemampuan baru. Keyboard? Ayo! Satu! Deskripsi keterampilan, sebagai prajurit papan ketik, keyboard cam adalah keterampilan terpenting Anda. Ketika Anda mengalami ketidakadilan, berteriak keyboard, ayo, keras dan bangga. Pastikan suara Anda penuh semangat, biarkan orang tahu apa artinya berbicara sesuatu menjadi ada. Setelah keterampilan diaktifkan, semua kata yang Anda ucapkan akan menjadi kenyataan. Catatan khusus, penggunaan kemampuan ini menghabiskan kekuatan jiwa, jadi tolong jangan trolling berlebihan. Semakin besar trolling Anda, semakin besar rebound yang terjadi satu jam kemudian. Jiwa Anda akan mengalami goncangan hebat. Hanya setelah mencapai tingkat master jiwa akan stabil, sehingga memungkinkan penggunaan keterampilan ini secara lebih bebas. Harap diingat bahwa jika Anda melakukan troll terlalu keras, bahkan jiwa seorang grandmaster tidak akan mampu menangani rebound. Anda akan binasa sebelum kata-kata Anda sepenuhnya berlaku. Sebagai seorang pejuang keyboard, Anda dapat melakukan troll sekeras yang Anda bisa di belakang layar komputer, tetapi di depan orang-orang nyata, yang terbaik adalah jika Anda bertindak hati-hati. Zuan benar-benar terpana setelah membaca deskripsinya. Keyboard datang, ucapkan hal-hal menjadi ada, keterampilan konyol macam apa ini. Jadi ini adalah bentuk terakhir dari prajurit keyboard. Adapun batasannya, itu adalah sesuatu yang sepenuhnya bisa dimengerti. Jika dia membual bahwa dia menciptakan dunia ini, dia mungkin akan meledak begitu pikiran ini muncul di kepalanya. Dia mungkin tidak perlu pergi sejauh itu. Mengatakan bahwa dia lebih kuat dari kaisar mungkin cukup untuk mengakhiri keberadaannya. Apa batas keterampilan ini? Zuan merasa itu sedikit menyakitkan. Dia ingin mencobanya, tetapi dia khawatir dia akan membakar dirinya sendiri dengan sangat parah sehingga dia akan terlalu malu untuk berbicara tentang bagaimana dia meninggal di akhirat. Dia mati karena terlalu banyak membual. Itu terlalu memalukan. Karena itu, dia hanya bisa mengesampingkan keterampilan ini untuk saat ini. Dia memberi makan 280 ki buah untuk Daji. Daji berada di puncak peringkat keempat sebelumnya, tetapi setelah menelan buah ki ini, dia melompat ke peringkat kelima tahap menengah. Peringkat kelima membutuhkan total 600 ki buah. Zuan benar-benar sangat iri setiap kali dia melihat betapa sedikit buah yang dia butuhkan untuk meningkatkan kultivasinya. Bagi dirinya sendiri, buah ki masuk akal ketika dia pertama kali mulai berkultivasi, tetapi kemudian, dia tidak bisa mengandalkan buah ki ini untuk budidayanya sama sekali. Setelah menyelesaikan semua ini, dia menuju ke kantor pemerintah utusan bordir. Utusan bordir memiliki tempat mereka sendiri untuk bekerja di istana kekaisaran. Ini adalah istana terpencil yang disebut rumah bordir. Dia hampir tersedak saat pertama kali melihat nama ini. Nama ini terlalu feminin, kan? Itu sama sekali tidak cocok dengan gaya badas utusan bersulam. Zuxi Cixin sudah bergegas ketika dia mendengar berita itu. Dia mendengarkan bawahannya mengeluh tentang Cheng Siong dengan wajah cemberut. Itu selalu utusan bordir yang menyelidiki orang lain, namun merekalah yang sedang diselidiki hari ini. Mereka merasa sangat dirugikan. Dia melambaikan tangannya ke arah Zuan ketika dia melihat Zuan tiba. Sebelas, ikut aku. Yang lain, kembali ke posting Anda. Saya pribadi akan menangani masalah hari ini. Petik dua. Zuan mengikutinya ke atas. Disinilah dia berurusan dengan pekerjaan administrasi. Zuxi Cixin perlahan duduk di kursinya dan memberi isyarat agar Zuan juga duduk. Kemudian, dia berkata, kamu dan Cheng Siong memiliki dendam di antara kamu. Zuan menggelengkan kepalanya. Aku baru bertemu dengannya beberapa hari terakhir ini. Bagaimana bisa ada dendam? Lalu mengapa dia begitu bertekad untuk merencanakan melawanmu? Zuxi Cixin bingung. Dengan kemampuannya untuk membedakan penilaian, dia dapat dengan jelas mengatakan bahwa Zuan adalah tujuan Cheng Siong. Zuan pura-pura ragu sejenak, lalu dia berkata, saya curiga dia sudah menebak apa yang saya selidiki. Itulah mengapa dia ingin melakukan langkah pertama. Kamu mengatakan bahwa dia adalah orang yang membocorkan informasi tentang ketidakhadiran yang mulia. Zuxi Cixin dengan tenang menatapnya. Tidak ada yang terlihat dari ekspresinya. Zuan menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya bukti, tapi sepertinya ini satu-satunya kemungkinan. Zuxi Cixin menggelengkan kepalanya. Tidak, ada satu kemungkinan lain. Kecurigaan Cheng Siong itu tidak salah dan bahwa kamu memang berkolusi dengan para pembunuh. Ekspresinya menjadi sangat tajam saat dia selesai berbicara. Auranya segera menyelimuti seluruh tubuh Zuan. Bab 643, wajah bermandikan air mata. Pada saat itu, semua bulu halus Zuan berdiri. Tidak ada jalan keluar dari niat membunuh seorang Grandmaster Semu di bawah jarak sejauh ini. Meskipun Zuan bertarung melawan Yun Jianyu malam itu di Istana Timur, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat itu untuk menyembunyikan identitasnya. Kemudian, ketika Zuan melawannya di Taman Batu, dia sudah terluka parah oleh serangan Kaisar, sehingga kekuatannya turun drastis. Sampai-sampai dia secara tidak sadar mulai meremehkan Grandmaster. Baru setelah mengalaminya secara langsung seperti ini barulah dia mengerti betapa besar perbedaan di antara mereka. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia bisa selamat dari tiga serangan dari pihak lain jika mereka benar-benar bertarung. Sementara dia berkeringat, reaksinya juga cepat. Dia dengan paksa menekan pikiran perlawanan dan menjawab, apa yang dikatakan komandan utama. Saya tidak mengerti. Suksi Cixin mencibir. Suaranya luar biasa menyeramkan. Aku sudah menyelidiki ini sendiri. Cheng Xiong tidak mencurigai mu tanpa alasan. Hari itu, ada dua utusan token emas yang meninggalkan gerbang istana. Namun, saya tahu betul bahwa utusan token emas lainnya memiliki misi mereka, jadi tidak mungkin mereka muncul di istana. Petik 2 Zuan merasakan suara bunyi gedebuk di dalam dirinya. Namun, mulutnya secara naluriah mulai membantah. Aku dianyaya di sini. Itulah kesaksian sepihak dari para penjaga istana itu, dan mereka adalah bawahan Cheng Xiong. Bukankah mereka akan mengatakan sesuatu yang Cheng Xiong suruh mereka katakan? Apakah begitu? Suksi Cixin menatapnya. Tidak sulit bagi kami untuk membuktikan apakah Anda dianyaya atau tidak. Serahkan semua seragammu untuk aku periksa. Setiap seragam utusan bordir adalah spesial, dan penggunaannya dicatat dengan ketat. Mereka tidak dapat ditiru melalui metode orang luar. Napas Zuan berhenti. Dia tidak menyangka Suksi Cixin benar-benar menginginkan seragam itu. Satu set seragam diambil oleh Snow, jadi bagaimana dia bisa mengeluarkannya? Bagaimana dia akan menjelaskan bahwa dia kehilangan satu set? Tidak, dia akan menjadi curiga tidak peduli bagaimana dia mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Suksi Cixin berkata, saya ingat pernah memberitahu Anda bahwa ada ruang penyimpanan kecil di ubin pinggang Anda. Barang-barang utusan bordir semua bisa disimpan di sana. Jangan beritahu saya bahwa Anda tidak dapat mengeluarkannya, atau satu set telah dicuri. Token pinggang utusan bordir memang istimewa. Mereka dapat mengeluarkan perintah satu arah, dan mereka juga memiliki kemampuan penyimpanan. Saat peringkat seseorang naik lebih tinggi, ruang penyimpanan akan menjadi lebih besar dan lebih besar, tetapi itu masih hanya satu meter persegi paling besar. Itu tidak bisa dibandingkan dengan ruang penyimpanan Brilliant Glass Bet sama sekali. Saat niat membunuh Suksi Cixin semakin kuat dan kuat, Zuan tahu bahwa keraguannya sudah menimbulkan kecurigaan. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan berkata, kebenaran akan terungkap dengan sendirinya pada waktunya. Saya hanya perlu mengeluarkan seragam saya untuk dilihat oleh komandan utama. Petik 2. Dia perlahan mengeluarkan seragamnya satu demi satu. Pihak lain tidak tahu bahwa dia tidak menggunakan token pinggang tetapi Brilliant Glass Bet. Suksi Cixin perlahan menganggup ketika melihat Zuan mengeluarkan seragam satu demi satu. Kamu diberi delapan set seragam terakhir kali, empat untuk musim dingin, empat untuk musim panas. Anda telah mengeluarkan tujuh set. Mana yang terakhir? Matanya menjadi sangat tajam saat mengatakan ini, seolah-olah dia akan segera bertindak segera setelah set ke delapan tidak muncul. Zuan menelan ludah. Tentu saja itu. Dia berhenti sejenak, dan kemudian dia mengucapkan satu kata demi satu, set ke delapan dari seragam utusan bordir ada di penyimpanan token pinggangku. Suksi Cixin mengerutkan kening. Mengapa nada orang ini menjadi begitu aneh? Namun, alisnya yang berkerut mereda, karena pihak lain perlahan melepas satu set seragam. Dia masih sedikit khawatir dan memeriksa seragam ini. Itu memang seragam utusan token emas. Seragam ini dibuat secara khusus dengan banyak tanda rahasia yang bahkan tidak diketahui oleh utusan token emas. Itu sebabnya tidak ada yang bisa meniru mereka. Dia kemudian tersenyum dan berkata, saya hanya akan mengatakan bahwa tidak mungkin Anda berkolusi dengan para pembunuh. Itu pasti Cheng Siong yang mencoba menjebakmu. Zuan merasakan tekanannya meredah. Niat membunuh di sekitarnya langsung menghilang. Dia mengutup dalam hati, kamu hampir membunuhku sekarang, namun kamu sekarang terlihat seperti selalu mempercayaiku. Kemana perginya pandangan penuh percaya diri yang kau tunjukkan padaku terakhir kali di rumahku? Lihatlah dirimu sekarang, berbalik melawanku begitu cepat. Tapi dia tidak mengungkapkan semua ini di permukaan. Dia berkata sambil tersenyum, wajar bagi komandan utama untuk curiga. Kami memang tidak bisa melepaskan kecurigaan apapun. Saya telah belajar sedikit dari masalah ini. Petik 2. Alasan kenapa dia bisa mengeluarkan seragam yang hilang adalah karena dia menggunakan kemampuan, keyboard cam. Dia tidak menyangka bisa membuat satu set seragam yang identik dari ketiadaan. Ini seharusnya tidak terlalu besar, kan? Saya harap rebound tidak terlalu serius. Ekspresi suksi Cixin menjadi lebih lembut. Junior ini tahu bagaimana berbicara dengan baik, dan dia juga bijaksana. Dia pria yang mampu. Sepertinya Cheng Siong mencoba menjebakmu. Saudara Zhu, apakah ada yang perlu dibantu? Kakak besar ini akan membantumu. Karena dia baru saja mencurigai pihak lain, dia jelas perlu sedikit meredakan hubungan. Anak ini adalah orang yang cerdas, jadi dia harus bisa memberi tahu apa yang harus dilakukan. Benar saja, Zhuang tampak sangat bahagia dan berkata, Terima kasih, komandan utama. Sebenarnya ada beberapa hal yang aku butuh bantuanmu. Silakan berbicara dengan bebas. Ekspresi suksi Cixin semakin meredah. Dia ingat apa yang dia bagikan dengan Zhuang secara pribadi, jadi dia pasti tidak ingin merusak persahabatan ini. Saya ingin meminta kepala komandan untuk membantu saya mengawasi Cheng Siong dan klannya. Saya ingin tahu segalanya tentang dia secara detail. Zhuang ingin mengalahkan Cheng Siong, tetapi dia tidak cukup tahu tentang orang ini. Dia perlu menyelidiki sedikit terlebih dahulu dan kemudian melihat apakah ada area yang bisa dia manfaatkan. Dia sudah kelebihan beban dari perannya sebagai utusan bordir dan sekretaris putra mahkota, bagaimana dia bisa memiliki waktu ekstra untuk memperhatikan sisi itu. Dia hanya bisa mencari bantuan orang lain. Sayangnya, meskipun dia adalah utusan token emas, itu hanya posisi nominal. Kaisar sebenarnya tidak menugaskan dia bawahan, jadi dia hanya bisa meminta bantuan Zhuang si Cixin. Itu bukan masalah sama sekali. Mengawasi seseorang adalah spesialisasi utusan bordir. Kami akan mengirim utusan token perak dan beberapa bawahan untuk mengurus masalah ini. Zhuang si Cixin segera setuju. Ini bukan sesuatu yang terlalu sulit, dan melakukan hal itu akan dengan mudah meningkatkan hubungan mereka. Lebih jauh lagi, jika dia benar-benar menemukan sesuatu, maka yang mulia akan menganggapnya sebagai kontribusinya juga, jadi semuanya berhasil. Zhuang menghela nafas lega. Kemudian, mungkin karena Zhuq si Cixin merasa bersalah, tetapi dia tetap tinggal untuk minum teh dan mereka mengobrol sebentar. Ketika dia merasa ketegangan hubungan mereka sedikit meredah, dia kemudian melepaskan Zhuang. Senyum Zhuang langsung sirna saat meninggalkan rumah bordir. Ekspresinya sangat pucat, dan ada rasa sakit yang menyengat di otaknya. Bagian belakang kepalanya terasa agak dingin, seolah-olah ada sesuatu yang diambil. Dia merasa ingin muntah. Itu mirip dengan mual bermain game 3D terlalu lama. Zhuang segera menyadari bahwa ini adalah rebound dari penggunaan keyboard cam. Itu menghabiskan kekuatan jiwanya, yang setara dengan melukai jiwanya. Napasnya menjadi lebih dan lebih tergesa-gesa. Dia tidak ingin ada yang melihat bahwa ada sesuatu yang salah, jadi dia dengan cepat kembali ke kediamannya sendiri. Tangannya gemetar saat membuka pintu. Kemudian, dia merasa pusing dan pingsan. Aku sudah selesai untuk wajahku yang tampan akan hancur jika aku jatuh di atasnya. Aku bergantung pada wajah ini untuk mencari nafkah. Hah? Apa ini? Begitu besar? Begitu lembut? Dia merasa seperti dia jatuh ke dalam pelukan hangat. Ada bau yang enak, dan kemudian dia mendengar teriakan alarm. Kemudian, dia tidak ingat apa-apa lagi. Yun Jianyu sedang beristirahat di kamar. Ketika dia mendengar suara di luar, dia tahu bahwa Zuan kembali. Dia benar-benar tidak ingin melakukan apapun. Lagi pula, mengapa Master Sekte yang bermartabat dari Sekte Suci menyambut kembalinya seorang pria seperti wanita yang sudah menikah. Namun, dia dengan cepat mengerutkan kening, karena dia mendengar bahwa langkah Zuan tidak stabil. Dia sepertinya terluka. Tapi kenapa dia bisa terluka? Sejauh mana bahkan langkahnya akan menjadi tidak stabil. Ekspresinya menjadi serius. Dia memahami kultifasi Zuan dengan baik. Meskipun pangkatnya tidak tinggi, kekuatan aslinya sangat kuat. Meskipun dia terluka parah saat itu, kekuatannya tidak dapat dievaluasi melalui cara konvensional. Namun, dia hampir selesai olehnya. Dengan jenis kultifasi ini, siapa yang bisa menyakitinya? Mungkinkah Zuxi Cixin melakukan sesuatu? Dia tidak bisa duduk diam lebih lama lagi ketika dia memikirkan hal ini. Dia segera bergegas keluar untuk menyambutnya. Bagaimanapun, keselamatan Zuan terikat pada dirinya sendiri. Namun ketika dia membuka pintu, dia jatuh tepat ke pelukannya. Wajahnya jatuh langsung ke dadanya yang lembut. Bab 644 berlayar melalui lautan kepahitan. Yun Jianyu. Dia khawatir, jadi dia membuka pintu sedikit terlalu cepat. Dia tidak mengharapkan hal seperti ini terjadi. Niat membunuh melintas di matanya ketika dia melihat kepalanya terkubur di dadanya. Orang ini bahkan melepas topengnya sebelumnya. Jari-jarinya seperti kait. Mereka akan mengambil nyawanya ketika dia tiba-tiba menyuarakan keterkejutannya. Dengan kultifasinya, dia secara alami memperhatikan bahwa jiwanya terluka. Hem, mungkinkah Kaisar bergerak? Itu tidak masuk akal. Jika Kaisar menyerangnya, lalu bagaimana mungkin Zuan masih hidup? Yun Jianyu melepaskan pria itu darinya dan dengan hati-hati memeriksa kondisinya. Ekspresinya berkedip terus-menerus, seolah-olah dia jelas terlibat dalam konflik internal yang intens. Ketika Zuan bangun lagi, dia menyadari bahwa dia sedang duduk di tempat tidurnya. Yun Jianyu sedang duduk di seberangnya, rambut panjangnya yang indah beterbangan sendiri. Yang lebih mengejutkan adalah mereka berpegangan tangan. Dia bisa dengan jelas merasakan betapa lembut tangannya. Jangan memikirkan pikiran acak dan fokuskan pikiran Anda. Serap kekuatan obat, Yun Jianyu berkata dengan dingin. Dia segera menyadari bahwa dia bangun. Zuan merasa seperti diselimuti aura obat. Dia menundukkan kepalanya dan melihat akar lima agregat mengambang di antara mereka, berputar dengan sendirinya. Itu mungkin mengambang karena aura Yun Jianyu. Cahaya surgawinya perlahan bergerak menuju lubang hidungnya. Yun Jianyu menarik tangannya. Kamu baru saja pingsan, jadi kamu tidak bisa mengoperasikan Ki sendiri. Itu sebabnya saya meminjamkan Anda bantuan. Karena kamu sudah bangun sekarang, maka kamu bisa mulai bergerak sendiri. Mulai bergerak sendiri, Zuan memiliki tampilan yang aneh. Saya akan senang jika saya bisa melakukannya sendiri. Tetapi ketika dia melihat ekspresinya yang sedingin es, dia tahu bahwa bukan itu yang dia pikirkan. Dengan demikian, dia memulai aliran ki batinnya, menggunakan kekuatan obat untuk merawat jiwanya yang terluka. Saya, efek samping keyboard kam terlalu kuat. Itu bahkan bukan masalah besar, namun jiwaku hampir meledak. Apakah saya benar-benar harus menunggu sampai peringkat master sebelum saya dapat menggunakannya lebih sering? Karena itu, dia bertanya, Tuan Sekte Kakak, bagaimana kamu melatih jiwamu? Jiwa, Yun Jianyu mencibir. Ajukan pertanyaan itu padaku setelah kamu mencapai peringkat master. Hanya Tuan yang bisa menempa jiwa mereka. Tuan tidak mau menyerah. Tentu saja, Yun Jianyu berkata dengan acuh tak acuh. Peringkat pertama hingga kesembilan adalah untuk melunakkan tubuh. Hanya ketika tubuh cukup kuat, itu dapat mendukung jiwa yang lebih kuat. Budidaya seperti berlayar di lautan kepahitan. Semakin kuat tubuhnya, semakin kokoh pula perahunya, sehingga tidak akan terkoyak oleh badai. Setelah jiwa dibentengi, maka akan ada helm dan layar, memungkinkan Anda untuk melintasi laut ini lebih cepat. Petik 2 Tuan tidak benar-benar tahu apa yang dia katakan, tetapi kedengarannya sangat mengagumkan. Dia bertanya, apakah ada orang yang melintasi lautan kepahitan ini? Napas Yun Jianyu berhenti. Apakah Anda tahu apa yang Anda tanyakan? Ekspresinya perlahan menjadi tenang. Tidak, hanya ada orang yang berlayar sedikit lebih jauh dari yang lain. Tuan menjawab dengan, Oh, dia memiliki gambaran kasar tentang apa yang dia maksud. Sepertinya yang terbaik adalah jika dia tidak berpikir untuk menempa jiwa dengan peringkat kultifasinya saat ini. Ngomong-ngomong, aku ingat jatuh ke sesuatu yang lembut ketika aku baru saja kembali. Beberapa saat kemudian, Zuan membuka matanya lagi. Dia tidak bisa membantu tetapi menyuarakan pikirannya. Kelopak mata Yun Jianyu melompat. Dia dengan dingin berkata, Kamu salah ingat. Anda telah berhasil mengendalikan Yun Jianyu untuk plus 444 plus 444 plus 444. Zuan terkejut ketika dia melihat poin kemarahan. Mungkinkah? Dia tahu bahwa yang terbaik adalah jika dia tidak mengejar topik ini ketika dia melihat ekspresinya. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba merasakan bau obat menghilang. Ketika dia membuka matanya, dia melihat bahwa Yun Jianyu sedang menyimpan akar lima agregat. Dia menjadi suram. Ayolah, akulah yang membawa kembali benda ini. Kenapa kamu begitu pelit? Yun Jianyu mengangkat alisnya. Kamu tidak mengerti apa-apa. Meskipun obat ini baik untuk jiwa, terlalu banyak sama buruknya dengan tidak cukup. Setelah Anda mengambil terlalu banyak, itu malah akan melukai jiwa Anda. Bahkan saya tidak berani mengambil terlalu banyak dengan kultivasi saya. Anda dapat melanjutkan jika Anda ingin mati. Petik 2 Anda telah berhasil mengendalikan Yun Jianyu untuk plus 233 plus 233 plus 233 plus 233. Zuan dengan cepat tertawa meminta maaf. Ini salah paham saya, Master Sek TKK. Bagaimana kalau saya memijat bahu Anda sebagai permintaan maaf? Dia juga agak penasaran. Dia ingat hanya menerima satu digit ketika dia berada di Bright Moon City, namun sekarang, dia sering menerimanya dalam bentuk string. Sepertinya semakin kuat orangnya, semakin banyak kekuatan jiwa yang bisa mereka berikan. Yun Jianyu mengambil langkah ke samping untuk menghindari lengannya. Kamu ingin memberiku pijatan bahu. Haruskah saya repot-repot mengekspos Anda? Zuan tertawa canggung. Setidaknya rasa hormat dan pemujaan saya untuk Master Sek TKK pasti tidak palsu. Yun Jianyu tidak ingin memperhatikannya lagi. Dia bertanya, apa yang terjadi setelah Anda memunjungi Suksi Cixin? Mengapa jiwamu terluka? Ekspresi Zuan menjadi serius. Suksi Cixin juga curiga padaku. Dia dengan kasar menceritakan apa yang terjadi. Yun Jianyu mengangguk. Suksi Cixin adalah rubah tua. Akan lebih aneh jika dia tidak curiga. Jadi, bagaimana Anda menipu dia? Petik 2. Zuan menjelaskan tanpa memberikan detailnya. Saya mendapat satu set pakaian dari utusan bordir yang berbeda. Bagaimana dia bisa memberitahunya tentang keterampilan seperti keyboard cam? Dia bahkan bukan bagian dari haremnya. Yun Jianyu mengerutkan kening. Dia jelas tidak percaya penjelasan ini. Kamu adalah seragam utusan token emas. Bagaimana kamu bisa melewati milik orang lain sebagai milikmu? Selanjutnya, Anda masih belum menjelaskan kepada saya mengapa jiwa Anda terluka. Petik 2. Ketika Zuan bingung bagaimana menjelaskan sesuatu, ekspresi Yun Jianyu sedikit berubah. Seseorang ada di sini. Dengan sekejap, dia bersembunyi di balik tirai. Sangat disayangkan bagaimana praktik ini terlihat. Terdengar ketukan di luar. Apakah Tuan Sebelas ada di dalam? Zuan memakai topengnya lagi. Ketika dia yakin tidak ada yang salah, dia kemudian berjalan keluar. Dia melihat seorang Kasim gemuk berdiri di luar dan dengan cepat menyambutnya dengan satu tangan ditangkupkan di tangan yang lain. Jadi itu Kasim Wen. Tuan Sebelas terlalu sopan. Kasim Wen berseri-seri. Utusan token emas baru ini sebenarnya tahu bagaimana bersikap sopan, yang segera membuatnya tampak menyenangkan. Yang Mulia telah mengundang Tuan ke ruang belajar kekaisaran. Zuan terkejut. Apakah dia akan bertanya tentang hasil investigasi? Tapi baru sekitar satu hari, bagaimana saya bisa mengetahui hasilnya begitu cepat? Namun, tidak ada yang aneh dengan ekspresinya di permukaan. Baik, biarkan saya mendapatkan token pinggang saya terlebih dahulu. Petik 2 Kasim Wen mengangguk. Selama Zuan tidak melarikan diri, dia bisa menunggunya untuk mendapatkan sesuatu. Zuan berpura-pura meraih token pinggangnya saat berbicara dengan Yun Jianyu. Aku mendengar semuanya. Yun Jianyu berhenti sejenak, dan kemudian dia menambahkan, hati-hati. Alis Zuan terangkat ketika dia mendengar ini, dan matanya menjadi cerah. Sepertinya aku tidak mendapatkan sisi baiknya untuk apapun. Dia bahkan mulai menunjukkan perhatian padaku sekarang. Setelah menutup pintu, dia mengikuti Kasim Wen ke ruang kerja. Zuan menyelipkan gelang biok ke tangannya di sepanjang jalan, sesuatu yang diberikan Putri Mahkota sebelumnya. Aku ingin tahu apa yang Mulia membutuhkanku untuk saat ini. Kasim Wen menghela nafas. Tuan sebelas, Anda memaksa saya untuk melakukan kesalahan di sini. Meski begitu, dia tetap memasang gelang itu langsung ke lengan bajunya. Kemudian, dia berkata, bagaimana kami para pelayan dengan gegabuh mencoba menebak untuk apa yang Mulia membutuhkan Tuan. Namun, suasana hati yang Mulia tampaknya sangat buruk hari ini. Oh, benar, jenderal pengawal kiri tampaknya berada di ruang belajar kekaisaran juga. Petik 2. Sebagai Kasim pribadi kaisar, bagaimana rumor di istana bisa lolos dari telinganya. Cheng Siong dan Zuan memiliki beberapa konflik sebelumnya, dan bahkan Putri Mahkota datang untuk menyelamatkannya. Dia tahu sedikit tentang semua ini. Alasan mengapa dia mengambil hadiahnya bukan karena dia menyukai etiket Zuan, melainkan karena Putri Mahkota menyukai dia. Selanjutnya, Cheng Siong adalah seseorang di bawah Faksi Rajaki. Inilah sebabnya mengapa dia berbicara untuk mengingatkan untuk membangun etikat baik. Terima kasih, Kasim Wen. Zuan sedikit panik. Sialan, ini Cheng Siong lagi. Aku tidak bisa menyingkirkan itu. Aku ingin tahu apa yang dia pikirkan kali ini. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia bisa keluar dari ruang kerja hidup-hidup kali ini. Huff, saya akan mempertaruhkan semuanya dengan keyboard ayo jika saya harus. Pikirannya yang panik berangsur-angsur menjadi tenang setelah pemikiran ini. Bab 645, Tuan Misterius. Mereka berdua dengan cepat tiba di ruang belajar kekaisaran. Kasim Wen membungkuk hormat di pintu masuk. Yang mulia, Tuan sebelas telah tiba. Biarkan dia masuk. Suara bermartabat terdengar dari dalam. Kasim Wen bergerak ke samping dan memberi isyarat agar Zuan masuk. Zuan mengangguk sambil tersenyum, tapi dia panik di dalam. Mungkinkah Kaisar sudah kembali? Itu artinya Master Sekte Kakak dalam bahaya. Zuan langsung menghela nafas lega saat melihat cermin raksasa di singgah sana naga di dalamnya. Syukurlah, itu masih hanya kehendak surgawi yang dia hadapi. Tapi kenapa terlihat sangat aneh? Itu terlihat seperti potret almarhum. Apakah dia tidak takut ini tidak menguntungkan? Ada orang lain di ruangan itu. Cheng Xiong berdiri dengan hormat ke samping, tetapi dia menatap Zuan dengan mencibir, seolah-olah dia sudah meramalkan akhir yang menyedihkan. Zuan tidak memperhatikannya. Dia menyapa Kaisar. Saya memberi hormat kepada yang mulia. Pria berjubah naga di dalam cermin membuka matanya. Dia tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu dan segera berbicara tentang masalah utama yang dihadapi. Jenderal pengawal kiri telah mengklaim bahwa Anda telah berkolusi dengan para pembunuh. Apakah ini benar? Zuan sudah merasa bahwa ini masalahnya, jadi dia tidak panik. Yang mulia, subjek ini dia niaya. Bagaimana mungkin aku berkolusi dengan para pembunuh? Jenderal Cheng benar-benar memfitnahku. Fitnah. Cheng Xiong mencibir. Bukankah kamu mencari obat penyembuhan jiwa dari rumah sakit Kekaisaran belum lama ini? Zuan merasakan bunyi gedebuk di dalam dirinya. Disinilah masalahnya. Dia menjawab, benar, saya punya. Banyak orang melihatnya melakukan ini, jadi tidak perlu membantahnya. Cheng Xiong berkata, mengapa seorang Grandmaster repot-repot menyerang jiwa orang yang bukan siapa-siapa sepertimu? Selanjutnya, pembunuh wanita hanya menunjukkan kekuatan pada peringkat master pada awalnya, jadi tidak mungkin dia menggunakan metode serangan jiwa apapun. Jadi, bagaimana Anda bisa merusak jiwa Anda? Menurut pendapat saya, obat penyembuhan jiwa kemungkinan besar untuk pembunuh wanita itu. Petik 2 Zuan hampir mengacungkan jempol pada pria ini. Orang ini praktis sudah menebak semuanya sendiri. Tentu saja, tidak mungkin dia mengakui itu. General Cheng bukan seorang Grandmaster, jadi bagaimana Anda tahu apa yang dipikirkan seorang Grandmaster? Apa perbedaan antara apa yang Anda katakan dan seorang istri pedesaan acak yang mengklaim bahwa permaisuri juga makan kue tepung? Petik 2 Anda, Cheng Siong sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Mulut kawan ini benar-benar terlalu tangguh. Dia selalu merasa seperti tertinggal sedikit. Anda telah berhasil mengatur Cheng Siong untuk plus 311 plus 311 plus 311. Kurang ajar, kaisar dicermin membuka matanya. Tatapannya yang bermartabat mendarat di Zuan. Dia jelas tidak senang mendengar permaisuri digunakan dalam analogi. Baru sekarang Zuan menyadari bahwa ada seorang permaisuri di dunia ini. Dia sudah terbiasa menggunakan frasa ini di dunia masa lalunya. Untungnya, kaisar tidak berdebat dengannya tentang hal ini. Matanya seperti obor yang menyala saat dia melihat Zuan. Aku tidak ingat jiwamu terluka saat terakhir kali kamu tiba di ruang belajar kekaisaran. Sudut mulut Cheng Siong sudah hampir mencapai telinganya. Sekarang bahkan yang mulia mengatakan ini, semuanya sudah diselesaikan. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menonton pertunjukan yang bagus. Pikiran Zuan tenggelam. Dia dengan cepat menjelaskan, saat itu, saya tidak menyadari bahwa saya terluka. Hanya setelah saya meninggalkan ruang belajar kekaisaran, luka jiwa saya meletus. Petik 2. Kaisar mengerutkan kening. Grandmaster memang memiliki metode seperti itu. Cheng Siong mencibir. Tuan sebelas, kebohongan ini tidak ada artinya. Dengan kultivasi yang mulia, dia dapat dengan mudah mengetahui apakah jiwamu terluka atau tidak dari satu pandangan saja. Petik 2. Kemudian, dia membungkuk ke arah kaisar. Yang mulia, tolong pimpin dengan cara ini. Kaisar mengangguk. Matanya yang tajam menatap Zuan. Dua garis samar cahaya kemasan mengelilingi Zuan seolah-olah itu nyata. Dia tidak diberi kesempatan sedikitpun untuk membalas. Mari kita lihat bagaimana Anda membuatnya keluar dari yang satu ini. Cheng Siong merasa luar biasa sekarang. Orang ini terlalu sulit untuk dihadapi. Dia mencoba berbagai hal lagi dan lagi, namun dia gagal membuat kemajuan beberapa kali. Untungnya, mereka memiliki kaisar yang begitu kuat. Tidak ada yang bisa menipu dia. Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Ini benar-benar kebetulan. Dia baru saja menggunakan keyboard cam, yang menyebabkan dia menderita cedera jiwa, dan dia bahkan menggunakan akar lima agregat untuk mengobati dirinya sendiri. Sekarang, inilah tepatnya yang dia uji. Dia hampir merasa seperti sedang mengikuti ujian buku terbuka. Kaisar menatapnya dan kemudian dengan tenang berkata, jiwanya memang terluka, dan ada jejak aura akar lima agregat. Apa? Senyum Cheng Siong segera membeku. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia dengan cepat berkata, apakah ada kesalahan? Tetapi kaisar segera memotongnya bahkan sebelum dia menyelesaikan hukumannya. Apakah kamu meragukan penilaian ku? Cheng Siong dipenuhi keringat dingin. Subjek ini tidak berani. Tetapi ketika para pembunuh menyerbu, penjaga gerbang istana melaporkan dua utusan token emas pergi. Namun, penyelidikan saya menunjukkan bahwa tidak mungkin ada utusan token emas lain selain Sir Eleven. Ini berarti dia pasti menggunakan seragamnya untuk mengirim pembunuh secara diam-diam. Kami akan menemukan kebenarannya jika kami menyelidiki seragamnya. Oh, kaisar memandang Zuan lagi. Zuan terkejut. Meskipun dia menggunakan keyboard cam untuk membuat seragam dari udara tipis, beberapa waktu telah berlalu. Seragam itu sudah menghilang. Efek dari keyboard cam hanya sementara dan akan hilang setelah beberapa saat. Kalau tidak, tidak bisakah dia menyombongkan diri bahwa dia nomor satu di dunia dan jiwanya tak terkalahkan. Itu berarti jiwanya tidak akan mengalami kerusakan. Suara tenang terdengar saat ini. Tidak perlu penyelidikan lebih lanjut. Aku melihat ke dalamnya sendiri. Seragam Sir Eleven sudah lengkap, dan tidak ada tanda-tanda dipakai oleh orang lain. Zuxi Cixin masuk. Matanya yang panjang dan sipit menatap Cheng Siong. Cheng Siong mulai panik. Yang mulia, utusan bordir mungkin saling melindungi. Ekspresi Zuxi Cixin tenggelam. Tolong perhatikan apa yang Anda katakan, Jendral Cheng. Kapan saya pernah melindungi bawahan selama bertahun-tahun? Sebaliknya seseorang tertentu yang suka menjebak orang lain. Petik 2. Cukup, jangan membahas masalah ini lebih jauh. Jangan berkelahi di antara Anda sendiri secara pribadi dan fokus pada penyelidikan Anda. Zuxi Cixin, tetap di belakang. Semua orang bisa pergi. Kaisar berkata dengan dingin, dan kemudian dia menutup matanya. Dia sepertinya tidak tertarik untuk berbicara lebih banyak. Dipahami. Cheng Siong tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia dengan cepat menarik diri. Zuan menatap Zuxi Cixin dengan penuh terima kasih, lalu dia pergi juga. Dia tidak berani mengatakan apa-apa saat berada di dalam, tetapi begitu mereka berada di luar, dia berkata, Jendral Cheng, mengapa Anda menargetkan saya lagi dan lagi? Saya bertanya-tanya bagaimana saya menyinggung Anda. Petik 2. Cheng Siong berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak tahu apa yang dikatakan Tuan Sebelas. Jendral ini tidak pernah bertindak berdasarkan dendam dan selalu bertindak tidak memihak. Zuan harus mengagumi ketidakberdayaan orang ini. Dia jelas tidak menahannya di sini untuk mendiskusikan alasan dengannya, tetapi untuk mengumpulkan poin kemarahan. Saya sangat menghargai bagaimana meskipun Jendral jelas membenci saya, tidak ada yang bisa Anda lakukan selain tampak tak berdaya, hahaha. Dia mondar-mandir setelah mengatakan ini. Cheng Siong dibiarkan berdiri di sana sendirian. Wajahnya mulai memelintir, asap mengepul dari atas kepalanya. Anda telah berhasil mengatur Cheng Siong untuk plus 999 plus 999 plus 999. Pembantu terpercaya Cheng Siong diam-diam berjalan mendekat. Jendral, mengapa kita terus mengejarnya? Bagaimanapun, dia adalah utusan token emas dan tidak mudah untuk dihadapi. Utusan token emas saja sudah cukup sulit untuk dihadapi, dan yang satu ini bahkan didukung oleh Suksi Cixin. Mereka merasa bahwa Cheng Siong benar-benar salah perhitungan kali ini. Cheng Siong mendengus dan berkata, Kalian semua tidak tahu apa-apa. Yang mulia ingin mengalahkan vaksir Rajaki untuk sementara waktu sekarang, dan pembunuhan ini adalah alasan terbaik untuk melakukannya. Dia jelas berencana untuk menyingkirkan saya terlebih dahulu. Saya harus menyerang terlebih dahulu dan mencari kambing hitam untuk melewati cobaan ini. Apakah dia mengetahui kebenaran dari masalah ini atau tidak sebenarnya tidak masalah sama sekali. Yang penting adalah dia harus menemukan seseorang untuk disalahkan. Golden token 11 tampak seperti kandidat yang paling cocok. Dia memiliki status yang cukup, dan fondasinya belum cukup kuat. Lebih jauh lagi, hubungan orang ini dengan para pembunuh sejak awal memang mencurigakan. Dia adalah kambing hitam yang sempurna. Zuan baru saja akan kembali ke sekte kakak perempuannya setelah meninggalkan ruang belajar kekaisaran dan mendiskusikan masalah Cheng Siong bersama-sama. Tetapi seorang gadis pelayan tiba-tiba mendekatinya. Tuan 11, tuanku mengundang Anda untuk rapat. Siapa tuanmu? Zuan penasaran. Siapa lagi yang dia kenal di antara kamar harem? Pelayan itu tidak menjawab. Tuan 11 akan tahu begitu Anda tiba. Bab 646, teh bunga. Zuan mengerutkan kening. Reaksi pertamanya adalah jika Cheng Siong membuat jebakan lain untuknya. Tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa Cheng Siong habis-habisan di depan kaisar. Tidak mungkin dia akan meluncurkan serangan lain begitu cepat. Silakan memimpin jalan, kak cantik. Dia penasaran? Jadi dia memutuskan untuk melihat kemana ini pergi. Pelayan istana tersipu ketika dia mendengar dia memanggilnya kakak cantik. Dia belum pernah disapa seperti ini sebelumnya. Utusan bordir ini tidak tampak menakutkan seperti rekan-rekannya dan malah tampak jauh lebih ramah. Dia dengan cepat membawanya ke istana terpencil. Ada semua jenis bunga yang indah di dalamnya. Itu adalah pemandangan yang menyenangkan. Zuan cukup terkejut. Bunga-bunga ini jelas bukan asli tempat ini. Ada beberapa bunga di sekitar halamannya sendiri juga, tetapi mereka jauh lebih rendah daripada bunga di sini. Bunga-bunga ini pasti ditanam dengan cermat oleh seseorang. Karena itu, dia bertanya kepada pelayan itu sambil tersenyum. Kakak yang cantik ini memiliki sentuhan yang lembut. Kamu menanam begitu banyak bunga cantik. Wajah pelayan itu memerah. Ini ditanam oleh Yang Mulia. Yang Mulia, Zuan terkejut. Ini jelas bukan istana perdamaian. Jadi Yang Mulia yang mana ini? Apakah Tuan Sebelas menyukai bunga? Suara lembut terdengar. Zuan mengangkat kepalanya. Dia melihat siluet yang indah berdiri di dalam beberapa kelompok bunga di dekatnya. Dia memegang sepasang gunting di tangan dan saat ini sedang memangkas cabang dan daun. Pelayan itu membungkuk sebelum perlahan mundur. Salam, selir bayi. Zuan segera mengenalinya. Dia menunjukkan kebaikan padanya ketika dia pertama kali memasuki istana. Wanita yang lembut dan anggun ini telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Saat itu, dia bahkan tidak mau berbicara terlalu banyak dengan pria lain. Mengapa dia secara khusus memintanya hari ini? Selir bayi menyerahkan gunting itu kepada pelayan di sampingnya. Dia menyekat tangannya di handuk basah yang di bawah. Kemudian, dia memandang Zuan dan berkata, Tuan sebelas terlalu sopan. Dia adalah orang yang lembut untuk memulai, dan dia bahkan lebih halus berbicara. Ini membuat orang lain yang menghadapinya merasakan kelembutan alami terhadapnya. Putra mahkota bodoh itu benar-benar beruntung memiliki bunga selir yang anggun di atas istrinya yang cantik, Putri Mahkota. Saya mendengar Sir Eleven memuji bunga-bunga ini di halaman. Sepertinya Tuan adalah seseorang yang juga menghargai bunga. Ekspresi selir bayi menjadi semakin lembut, seolah-olah dia bertemu dengan roh yang sama. Aku memang menyukai bunga juga. Tapi dalam hati, tambah Zuan, tapi bunga yang aku suka adalah wanita sepertimu. Dia tanpa sadar melihat sekeliling. Dia tidak melihat penyergapan menunggu. Bukan salahnya karena terlalu curiga. Dia benar-benar sangat ketakutan dari semua peristiwa yang muncul beberapa hari terakhir ini. Bagaimana jika wanita ini bersekongkol dengan Cheng Siong, dan kemudian dia melompat keluar untuk menjebaknya karena melecehkannya. Aku ingin tahu untuk apa selir bayi membawaku ke sini hari ini. Zuan bertanya dengan hati-hati. Gadis-gadis cantik itu cantik, tetapi akan sangat buruk jika dia membiarkannya memengaruhi keputusannya. Selir bayi mengungkapkan tawa samar. Kamu menyelamatkan putra mahkota dan putri sebelumnya. Saya belum sempat mengucapkan terima kasih untuk itu, jadi saya mengundang Anda ke sini hari ini. Zuan tercengang. Dia tidak berharap itu menjadi alasan ini. Namun, sebagai selir putra mahkota, wajar jika dia ingin berterima kasih padanya. Dia menangkupkan tangannya. Itu tugas saya. Saya tidak berani mengklaim kredit untuk itu. Petik 2. Selir bayi berkata, putri mahkota telah memberikanmu hari ini. Jika aku tidak melakukan hal yang sama, orang lain mungkin merasa bahwa aku tidak peduli dengan keselamatan putra mahkota. Mungkinkah Tuan Sebelas ingin menempatkan saya di tempat yang begitu sulit? Petik 2. Mata itu berputar seperti permata yang berkilauan. Zuan memujinya karena dia tangguh di dalam. Wanita ini sudah melahirkan seorang anak, namun lihatlah betapa cantiknya dia masih terlihat. Dia dengan cepat menjawab, bawahan ini tidak berani. Selir bayi melanjutkan, Mungkinkah Tuan Sebelas merasa bahwa hadiahku tidak bisa dibandingkan dengan putri mahkota? Tapi itu masuk akal, karena selir sepertiku tidak punya banyak hal untuk ditawarkan. Zuan tahu bahwa dia hanya mengatakan ini di permukaan, tetapi dia masih tergerak oleh kata-katanya. Dia berpikir, tidak ada wanita yang mudah dihadapi di istana. Selir bayi berbicara terlalu serius. Bawahan ini sangat berterima kasih. Selir bayi menganggup puas. Dia menyuruh para pelayan dan kasim yang memegang mutiara dan permata menunggu di samping terlebih dahulu. Dia perlahan duduk di gazeba di dekatnya, dan kemudian dia menuangkan secangkir teh sambil memberi isyarat agar dia duduk. Tuan Sebelas, silakan duduk. Zuan tercengang. Duduk sedekat ini tidak baik, kan? Selir bayi melanjutkan, saya merasa bahwa beberapa hadiah saja membuat saya tampak terlalu dingin, bahwa itu tidak akan dapat sepenuhnya mengungkapkan rasa terima kasih saya karena telah menyelamatkan hidup putra mahkota. Itu sebabnya saya ingin mengundang Tuan untuk minum teh bunga. Meskipun itu bukan sesuatu yang berharga, itu adalah pengalaman yang langka. Zuan menjawab, selir bayi terlalu sopan. Jika teh jenis ini tidak berharga, lalu apa yang berharga di dunia ini? Dia juga duduk di seberangnya di bawah gazeba. Ini adalah tempat dengan pemandangan terbuka di sekitar mereka, dan ada pelayan dan kasim yang berdiri di sekitar mereka juga, jadi seharusnya tidak ada kesalahpahaman. Dari bagaimana dia mengundangnya untuk minum teh, dia bisa tahu bahwa ini kemungkinan besar untuk mengungkapkan itikat baiknya. Senyum lembut melintas di mata selir bayi, yang membuat seseorang tanpa sadar menjadi tenang. Tuan sebelas, tolong. Saat dia menuangkan teh, dia mengeluarkan mangkuk putih. Itu putih indah seperti susu. Mungkin karena belum lama dia punya anak, tapi gerakannya membuat dadanya terlihat sedikit lebih besar. Zuan tidak berani melihat ke arah itu. Dia menatap teh di depannya. Berbeda dengan teh berwarna hijau atau coklat yang biasa dia minum, teh di cangkirnya memiliki semburat mawar. Ketika dipasangkan dengan cangkir porselen hijau zamrut ini, itu benar-benar pemandangan yang menyenangkan. Dia melepaskan desahan yang tulus. T ini seperti selir bayi, bahkan batu giyok putih dan mutiara pucat jika dibandingkan. Bahkan kuncup mawar pertama pun tidak seindah ini. Tapi Zuan merasa menyesal saat kata-kata ini keluar dari mulutnya. Dia begitu terbiasa menggoda gadis-gadis sehingga dia lupa ini adalah istana kekaisaran. Statusnya istimewa, dan kata-kata ini benar-benar tidak pantas. Benar saja, ekspresi selir bayi sedikit berubah dan dia menyesuaikan tempat duduknya sedikit ketika dia mendengar ini, seolah-olah dia mencoba untuk memperlebar jarak. Namun, dia memperhatikan ekspresi yang jelas di mata pihak lain, bahwa dia bukanlah orang mesum yang dia bayangkan. Dia menghela nafas lega dan tahu bahwa ini adalah pujian yang tulus. Sebuah rona merah tipis melintas di wajah selir bayi, seperti teh di cangkir. Tuan sebelas terlalu baik dengan pujianmu. Zuan tertawa canggung. Sekarang bukan saat yang tepat baginya untuk mengatakan hal lain, jadi dia hanya bisa menyesap tehnya. Ketika dia mengambil cangkir teh, dia langsung mencium aroma khusus. Itu berbeda dari bau kosmetik apapun, melainkan aroma segar dan bersih. Aroma yang luar biasa. Selir bayi tersenyum dan berkata, teh ini menggabungkan aroma banyak bunga, sehingga membawa aroma mereka. Saya telah menghabiskan waktu lama untuk meneliti bagaimana mencegah wewangian agar tidak terlalu kuat. Selir bayi elegan dan halus seperti yang diharapkan. Zuan berkata dengan pujian. Dia khawatir pada awalnya, berpikir bahwa teh mungkin beracun, tetapi dia bisa merasakan aroma memenuhi mulutnya hanya dengan seteguk kecil. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak minum lebih banyak. Eiterway, selir bayi tidak akan berani secara terbuka membunuh utusan token emas, kan? Jika itu afrodisiak, Om, saya rasa saya memiliki afrodisiak paling kuat pada diri saya. Teh ini tidak terasa seperti perasaan familiar itu. Selir bayi tampak senang ketika dia melihatnya meneguk beberapa teguk lagi. Bagaimanapun, semua orang senang menerima pengakuan dari orang lain. Namun, dia tiba-tiba ingat bahwa pihak lain membandingkan teh dengannya. Jika dia terus meminumnya, bukankah itu berarti? Detak jantungnya semakin cepat. Dia dengan cepat mengubah topik. Kudengar ada Grandmaster di antara para pembunuh kali ini. Zuan menurunkan cangkir tehnya. Memang, dan itu bahkan seorang wanita. Ini adalah pengetahuan umum, jadi tidak perlu menyembunyikannya. Sedikit kekaguman melintas di mata selir bayi. Sangat mengagumkan bahwa Tuan Sebelas mampu melindungi Putra Mahkota meskipun menghadapi seorang Grandmaster. Wajah Zuan memanas. Sejujurnya, aku bahkan tidak akan bisa menerima satupun pukulannya. Orang yang mengalahkannya adalah Yang Mulia. Selir bayi tersenyum. Tuan Sebelas terlalu rendah hati. Bertahan dari pedang Grandmaster tanpa cedera masih merupakan sesuatu yang patut dibanggakan. Lebih jauh lagi, saya mendengar dari para pelayan bahwa itu karena Sir Eleven bertarung dengan gagah berani sehingga Anda dapat menangkis musuh sampai Yang Mulia tiba. Itulah mengapa Anda masih pejabat dengan layanan paling luar biasa. Petik 2 Selir bayi terlalu memuji. Zuan bahkan mulai sedikit terhanyut. Wanita ini cantik, suaranya menenangkan, dan semua yang dia katakan membuatnya merasa baik. Pikirannya benar-benar sulit untuk tidak mengembara. Omong-omong, saya mendengar bahwa pembunuh wanita itu terluka, tetapi dia melarikan diri. Apakah Anda sudah menangkapnya? Bagaimana jika dia bersembunyi di suatu tempat di dalam istana? Saya khawatir orang-orang seperti kita akan berada dalam bahaya. Selir bayi berkata dengan khawatir. Aku tidak terlalu penting, tapi aku tidak bisa melanjutkan hidup jika sesuatu terjadi pada cucu kekaisaran. Bab 647, Ratu Pelacur Pemerintah Ketika dia melihat selir bayi terlihat seperti dia hampir khawatir untuk menangis, Zuan merasa hati pria manapun akan meleleh dalam situasinya. Bukankah gadis ini menunjukkan bendera jalang teh hijau? Tapi cowok benar-benar jatuh cinta pada hal ini ya? Dia dengan cepat menghiburnya, selir bayi, jangan khawatir. Meskipun pembunuh wanita itu belum ditangkap, Yang Mulia telah melukainya dengan serius. Bahkan jika dia tidak mati, dia sudah lumpuh parah. Bagaimana dia masih bisa menimbulkan masalah dalam situasinya? Yang Mulia memang nomor satu. Selir bayi bergumam pada dirinya sendiri, ekspresinya sedikit linglung. Zuan melanjutkan, selanjutnya, Tuan Zuxi telah meluncurkan penyelidikan kekuatan penuh untuk penangkapannya. Pembunuh wanita itu sibuk menyembunyikan dirinya. Bagaimana dia bisa berani menimbulkan masalah di istana? Petik 2 Bagaimanapun, Master Sekte Kakak tidak bisa mendengarnya sekarang. Mungkin tidak apa-apa untuk mengatakan hal-hal ini. Selir bayi tersenyum dan berkata, Terima kasih Tuan sebelas karena telah menghiburku. Aku merasa lebih baik sekarang. Suara tangisan bayi terdengar saat ini. Selir bayi dengan cepat bangkit. Saya minta maaf, tetapi cucu kekaisaran mungkin lapar. Aku akan melihat-lihat. Zuan tanpa sadar meliriknya yang besar. Bukankah ada perawat basah khusus di istana? Mengapa selir perlu memberinya makan sendiri? Wajah selir bayi memerah ketika dia melihat ekspresinya. Ada juga sedikit rasa malu. Kalau begitu aku akan pergi sekarang juga. Zuan dengan cepat bangkit. Selir bayi berkata, Saya akan meminta pelayan dan Kasim mengantarkan barang-barang ini ke halaman Anda. Setelah mengatakan ini, sosok cantiknya dengan cepat pergi. Kemudian, pelayan yang membawanya ke sini memimpin sekelompok Kasim yang membawa beberapa peti ke kediaman Zuan. Siapa nama kakak cantik? Zuan menatap pelayan yang lembut dan cantik ini. Dia sebenarnya tidak memiliki pemikiran tentang dia, tetapi secara tidak sadar ingin lebih dekat dengan bawahan yang bekerja di bawah orang-orang penting. Tokoh penting mungkin harus terlihat berbudiluhur dan bergengsi, tapi itu tidak berlaku untuk pelayan seperti mereka. Memiliki orang-orang ini di sisinya akan sangat berguna. Nama saya Sin Rui, Tuan 11. Pelayan itu menjawab dengan malu-malu. Itu nama yang bagus. Zuan tersenyum. Kamu berbagi temperamen Tuanmu. Tidak heran selir bayi mempercayaimu. Petik 2. Selir bayi menyukai bunga, bahkan nama keluarga pelayannya terkait dengan bunga. 1. Sin Rui menjawab dengan suara pelan, Aku tidak berani dibandingkan dengan tuanku. Zuan sepenuhnya melatih keterampilan bicaranya yang halus yang diperolehnya dari dunia masa lalunya di sepanjang jalan. Sin Rui dibiarkan terguncang. Dia belajar sedikit tentang selir bayi di sepanjang jalan juga. Dia biasanya tidak tinggal di istana timur, dan dia tampaknya tidak begitu akrab dengan sisi putra mahkota. Dia hanya tinggal di kediaman pribadinya di istana. Hobi favoritnya adalah memelihara semua jenis tanaman dan bunga. Terlepas dari apakah itu putra mahkota atau putri mahkota, tak satupun dari mereka mengunjunginya, dan dia juga jarang mengunjungi mereka berdua. Mereka tampaknya hidup sepenuhnya mandiri. Bukankah putra mahkota ini seorang istri selingkuh yang rela? Zuan mulai berpikir sendiri. Bagaimana bisa seorang wanita cantik dan anggun seperti selir bayi menyukai orang gemuk idiot seperti putra mahkota? Tapi selain putra mahkota, siapa lagi yang bisa? Apakah itu benar-benar kaisar sendiri? Saya, saya tidak memiliki informasi yang cukup sama sekali. Sulit untuk mengatakan. Sin Rui pergi bersama semua orang setelah meninggalkan peti. Baru setelah Zuan menutup pintu, Yun Jianyu muncul dari kamarnya dan berkata dengan ekspresi dingin, kamu benar-benar playboy. Anda bahkan tidak akan membiarkan pelayan pergi. Petik 2. Godaan Zuan dengan Sin Rui jelas tidak luput dari telinganya. Kamu tidak mengerti apa-apa. Bahaya mengintai di setiap sisi di istana ini, jadi aku jelas harus berhati-hati. Saya perlu melakukan yang terbaik untuk mendapatkan lebih banyak orang di pihak saya. Zuan mendengus dan tidak ingin memperhatikannya lagi. Yun Jianyu memahami alasan ini juga, jadi dia tidak berdebat lagi tentang hal ini. Dia melihat isi peti dan menyuarakan keterkejutannya. Kamu benar-benar beruntung dengan wanita. Putri Mahkota dan Selir Bai sangat ingin mengirimimu hadiah. Itu hanya karena identitasku spesial. Zuan berkata, Oh, omong-omong, aku harus pergi ke luar istana. Saya tidak bisa membiarkan Cheng Siong terus bertindak melawan saya seperti ini. Aku juga perlu membalas. Baik, Yun Jianyu menganggup dan tidak banyak bicara lagi. Dia kembali ke pita sutra dan menutup matanya. Zuan terdiam. Gadis ini benar-benar terlalu tenggelam dalam tindakan Xiaolongnu. Zuan bertemu dengan utusan bordir begitu dia keluar. Tuan Sebelas, ini adalah informasi yang diperintahkan Kepala Komandan Suksi untuk saya sampaikan. Zuan menerimanya dan melihatnya. Ini adalah laporan tentang Cheng Siong. Dia terkejut. Semua ini disatukan secepat ini. Hanya setengah hari telah berlalu sejak dia berbicara dengan Suksi Cixin. Utusan bordir itu berkata sambil tersenyum. Rumah bordir membawa informasi rincin tentang setiap pejabat. Kami hanya mengumpulkan beberapa informasi yang tersedia sejauh ini. Pak, tolong luangkan waktu Anda untuk melihat-lihat. Bawahan ini akan mundur terlebih dahulu. Petik 2. Terima kasih. Zuan sekarang menyadari bahwa utusan bordir adalah pasukan intelijen yang digunakan Kaisar untuk mengawasi semua pejabat. Itu benar-benar alami bagi mereka untuk memiliki sumber daya ini yang mereka miliki. Dia mulai membaca informasi dengan hati-hati. Cheng Siong ini berasal dari keluarga miskin dan naik pangkat di medan perang. Kemudian dia memperoleh penghargaan dari Jenderal Pertahanan Qin Shi, yang memberinya promosi yang cepat. Akhirnya, ia menjadi Jenderal Pengawal Kiri, serta anggota penting dari Faksi Raja Ki. Zuan merasa pusing saat melihat nama Qin Shi. Dia tidak menyangka akan bertemu kakek kedua cuyan di akhir semua ini. Saat dia terus membaca, alisnya berangsur-angsur berkerut. Begitu Cheng Siong memantapkan dirinya dari rekan-rekannya, dia benar-benar lupa tentang pendidikannya yang sederhana dan malah semakin bersemangat dalam korupsi dan penyalahgunaan hukum. Ada banyak contoh yang tercatat dalam informasi utusan bordir di mana dia secara paksa menyita properti dan aset orang biasa. Suatu kali, karena dia menginginkan istri pria lain, dia memanipulasi kepala klan itu sampai mereka bangkrut dan kehilangan tempat tinggal. Kemudian, dia berhasil mendapatkan istri pria itu. Putranya Cheng Gang juga terkenal tidak berguna di ibu kota. Ada beberapa contoh dia menindas rakyat. Kelopak mata Zuan melonjak saat dia membaca informasi itu. Setelah beberapa waktu, dia menghela nafas. Kotoran mutlak. Tapi ada satu baris kecil teks merah di bagian paling bawah. Tulisan tangan itu lembut dan pendiam, memberikan semacam perasaan yang menakjubkan. Dia bisa langsung tahu bahwa ini adalah tulisan tangan Suksicixin. Dia menulis bahwa kejahatan ini tidak cukup untuk menjatuhkan jenderal pengawal kiri berpangkat tinggi, jadi dia berharap Zuan tidak bertindak gegabuh. Zuan mengerutkan kening dan dengan cepat menyadari bahwa tindakan tirani ini biasa terjadi di kalangan bangsawan dan pejabat tinggi ini. Sama seperti bagaimana orang-orang seusianya sering mengunjungi rumah pelacuran dan rumah bordil pemerintah, ini semua adalah praktik umum. Tidak ada yang akan merasa bahwa itu aneh. Di mata kaisar dan pejabat pengadilan, ini semua adalah hal yang tidak berbahaya. Paling-paling, mereka akan menegur Cheng Siong. Itu tidak cukup untuk menyingkirkannya dari posisinya. Zuan merasa sangat frustrasi. Orang-orang di dunia ini mungkin sudah terbiasa, tetapi sebagai seorang transmigran, warga dunia masa lalu, tidak mungkin dia akan berbagi pandangan mereka. Adapun rakyat jelata yang menjadi hancur dan melarat ini, di mata kaum bangsawan, itu bukan masalah besar sama sekali. Jenis perasaan bersalah ini sulit untuk ditelan. Zuan tiba-tiba menyadari sesuatu yang lain. Disebutkan bahwa Cheng Gang baru-baru ini terpikat oleh seorang ratu pelacur di rumah bordil pemerintah. Berbeda dengan Immortal Abode of Brightmoon City, rumah bordil pemerintah dijalankan oleh negara. Para wanita di dalamnya semuanya adalah wanita pejabat atau tawanan perang yang hancur. Tentu saja, ada beberapa orang yang terikat melalui jalur normal, misalnya, sebuah keluarga yang terlalu miskin dan harus menjual gadis muda mereka. Secara umum, kualitas anak perempuan di rumah bordil pemerintah ini lebih tinggi daripada yang dikelola warga sipil. Pelacur sejarah yang terkenal, seperti Dong Xiaowan, Li Xiangjun, Bian Yujun dan Chen Yuan Yuan semuanya berasal dari tempat-tempat seperti ini. Di tempat seperti Brightmoon City, Immortal Abode sudah menjadi salah satu rumah bordil terbesar. Namun, di ibu kota, rumah pelacuran terbaik akan selalu menjadi rumah bordil pemerintah ini. Rumah bordil pemerintah, Zhu Han punya ide. Informasi di sini menyatakan bahwa Cheng Gang melakukan kunjungan malam ini. Ketika dia meninggalkan istana, Zhu Han awalnya berencana untuk mengunjungi cucu Yan dan menjernihkan kesalahpahaman dari pagi ini. Lagi pula, dia jelas tidak senang dengan masalah kemarin. Tapi setelah dipikir-pikir, urusan penting didahulukan. Lebih jauh lagi, dia mungkin masih marah, jadi dia harus memberikan waktu agar amarahnya meredah terlebih dahulu. Zhu Han tiba di rumah bordil pemerintah saat malam tiba. Tidak ada gadis yang bersandar di balkon dan memanggil pria biasa seperti di rumah bordil biasa. Bagaimanapun, ini adalah fasilitas yang dikelola pemerintah. Setiap orang memiliki harga diri mereka. Pekerja di pintu masuk memperhatikan bahwa sikapnya tidak buruk dan berpakaian dengan benar. Dia segera tersenyum dan menyapanya. Tuan muda, apakah ada orang yang Anda minati? Saya telah mengagumi keanggunan Lady Suang Yue selama beberapa waktu. Dia adalah alasan kunjungan saya hari ini. Zhu Han menjawab, Lady Suang Yue adalah ratu pelacur yang diminati cenggang. Dia merasa nama ini familiar begitu dia mengatakannya. Di mana dia mendengar nama ini sebelumnya. Ekspresi pekerja itu segera berubah. Maaf, Tuan muda, halaman Suang Yue telah dipesan oleh orang lain hari ini. Dia tidak akan menerima pelanggan lain. Bab 648, dimainkan sepenuhnya. Rumah pelacuran pemerintah bukanlah satu bangunan, melainkan beberapa halaman. Gadis-gadis biasa akan melakukan bisnis bersama, tetapi setiap ratu pelacur memiliki tempat pribadi mereka sendiri. Rumah bordil pemerintah memiliki lebih dari satu ratu pelacur. Karena itu, mudah untuk membayangkan seberapa besar tempat ini. Sudah dipesan, Zhu Han mengerutkan kening. Dia tidak menyangka akan mengalami hal seperti ini. Dia melemparkan koin perak kepada pekerja itu. Bantu aku memikirkan sesuatu. Tidak mudah bagi saya untuk melakukan perjalanan ini. Dia ingin menyelidiki cenggang dan ratu pelacur itu untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan informasi yang berguna. Tetapi apa yang terjadi di sini? Mata pekerja itu berbinar ketika dia melihat koin perak itu. Dia segera menunjukkan senyum lebar pada Zhu Han. Tuan muda, silakan masuk dulu. Biarkan saya melihat apakah Lady Suang Yue dapat membuat akomodasi apapun. Petik 2. Dia dibawa ke dalam dan dibawa melalui beberapa putaran. Akhirnya, mereka tiba di sebuah halaman kecil. Tempat ini cukup halus dan tidak memiliki terlalu banyak kualitas feminin. Itu tidak terasa seperti seseorang datang ke rumah bordil, melainkan kamar seorang wanita muda. Zhu Han diberi teh dan diminta menunggu di halaman. Pekerja itu dengan cepat masuk ke dalam untuk memberikan laporan. Suang Yue saat ini sedang berdandan dan berdandan di depan cermin, berbaring di sisinya adalah seorang wanita. Sosoknya yang menggoda dan ekspresinya yang menawan sudah cukup untuk menggerakkan hati wanita lain. Suang Yue, kamu tumbuh lebih cantik dan lebih cantik. Gadis yang sedang berbaring berkata sambil tersenyum. Suaranya begitu menenangkan sehingga bisa melelehkan tulang. Ratu pelacur yang duduk di depan cermin memutar matanya. Nona, bisakah kamu berhenti mengolok-olokku? Bagaimana penampilan saya bisa dibandingkan dengan Anda? Orang-orang di ibu kota ini belum banyak melihat. Jika mereka mengunjungi Bright Moon City dan bertemu denganmu, apakah mereka akan menyentuh ratu pelacur sepertiku? Gadis yang sedang berbaring berkata sambil tersenyum, Ayo, kamu tidak perlu merendahkan dirimu seperti itu. Ada area di mana saya lebih rendah dari Anda, seperti bagaimana Anda seorang catwoman. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh banyak pria sama sekali. Ratu pelacur itu terkejut. Ah, kau mengolok-olokku. Sementara mereka berdua sedang mengobrol, ketukan terdengar dari luar. Pekerja itu membawa pesan, Nona, ada tuan muda di luar yang ingin bertemu denganmu. Ekspresi ratu pelacur tenggelam, Apakah kamu bodoh? Saya sudah dipesan oleh tuan muda Cheng sepanjang malam, namun Anda masih berani membawa seseorang masuk. Apa pria itu menyuapmu? Saya tidak berani. Saya akan segera menolak tuan muda itu. Pekerja itu segera meminta maaf. Dia dengan cepat pergi setelah mengatakan ini. Gadis yang sedang berbaring itu bangkit. Dia meregangkan tubuhnya dengan malas, menonjolkan lekup tubuhnya yang menakjubkan. Lihat, ada begitu banyak pria yang mengejar Anda. Bukankah pesonamu terlihat? Ratu pelacur mengejek. Mereka semua pria jelek. Baiklah, baiklah. Aku tidak akan menggodamu lagi. Wanita itu membuang senyumnya. Momo ngomong, Cheng gang itu sepertinya telah mengundang beberapa orang penting hari ini. Mereka semua seharusnya dari vaksi Raja Ki jika saya tidak salah. Anda harus mengamati dengan cermat apa yang mereka diskusikan. Pelacur bunga menyuarakan pengakuannya. Aku sudah sepenuhnya mendapatkan kepercayaannya dari beberapa hari terakhir ini. Dia tidak akan mengecewakan. Itu bagus. Aku akan keluar mencari udara segar dulu. Gadis yang sedang berbaring itu berdiri. Pelacur bunga itu tersenyum. Tolong hati-hati. Jika pria jelek di tempat ini melihatmu, mereka akan menjadi gila. Kau semakin berani. Kamu bahkan menggodaku sekarang. Gadis itu mendengus dan pergi melalui pintu samping. Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia mendengar jawaban pekerja itu. Pekerja itu berkata, bagaimana kalau saya memperkenalkan pelacur bunga lain kepada Tuan Muda. Saya berjanji bahwa dia tidak akan lebih buruk dari Nona Suang Yue. Dia tidak berani menyinggung seseorang sebebas ini dengan uang. Selanjutnya, dia sudah mengambil uangnya, jadi dia harus merawatnya dengan baik. Tidak perlu. Zuan menggelengkan kepalanya. Dia bertanya-tanya apakah dia harus menyelinap masuk nanti. Eiter Wei, dia bisa mengendalikan makhluk kecil di sekitarnya. Selama itu tidak terlalu jauh, dia seharusnya bisa mendengar apa yang dibicarakan cenggang dan pelacur bunga ini. Dia tanpa sadar memberikan lantai dua tempat ratu pelacur itu melihat. Dia hanya kebetulan melihat sosok cantik berjalan keluar. Sosok itu awalnya tidak senang melihat seorang pria kasar menatapnya, tetapi dia langsung tersenyum cerah ketika dia melihat siapa itu. Zuan juga tersenyum. Dia berkata kepada pekerja itu, kamu harus pergi dan melakukan apa yang perlu kamu lakukan. Aku akan pergi setelah duduk di sini lebih lama. Pekerja itu berpikir bahwa Zuan enggan berpisah dengan Suang Yue dan ingin duduk di sini untuk mengagumi pihak lain. Dia mencibir di dalam, tetapi di luar, dia menunjukkan senyum yang menyanjung. Kalau begitu tolong merasa nyaman, tuan mudah. Dia segera pergi setelah mengatakan ini karena takut orang ini akan meminta kembali batangan perak itu. Sosok itu sudah tiba di sisi Zuan setelah angin sepoi-sepoi yang harum. Kenapa kamu datang ke sini? Zuan juga memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Jangan bilang bahwa ratu pelacur itu adalah kamu. Wanita cantik itu secara alami adalah Qiyu Honglei. Dia tampak lebih menakjubkan di bawah lentera rumah bordil. Tetapi untuk beberapa alasan, Zuan merasa sangat tidak senang di dalam. Kamu cemburu. Qiyu Honglei adalah gadis yang pintar. Dia segera tahu apa yang dia pikirkan dan menggoda sambil tersenyum. Zuan mendengus. Saya mendengar bahwa ratu pelacur memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Muda Klanceng. Apa aku datang di saat yang tidak tepat? Qiyu Honglei meraih lengannya. Jangan khawatir, ratu pelacur itu bukan aku. Zuan merasa tubuhnya melunak karena dipeluk. Semua kekesalannya juga hilang. Mata Qiyu Honglei tiba-tiba bergerak. Apakah kamu yang menyuap pekerja itu barusan? Senyum Zuan membeku. Dia tiba-tiba merasa seperti reputasinya dilakukan untuk. Dia terbatuk dan berkata, Tentu saja tidak. Apakah saya tipe yang akan menghabiskan uang untuk bertemu dengan seorang ratu pelacur? Petik 2. Qiyu Honglei terkikik dan tidak repot-repot mengekspos dia. Dia menariknya menuju rumah bordil. Gampang kalau mau ketemu ratu pelacur. Aku hanya akan mengantarmu. Zuan tercengang. Kau mengenalnya. Aku tidak hanya mengenalnya, kamu juga. Qiyu Honglei berkata sambil tertawa. Zuan bingung. Ketika dia memasuki ruangan, dia melihat sosok yang dikenalnya. Nona, kenapa kamu kembali begitu? Hah, Tuan Mudasu. Ratu pelacur itu benar-benar terkejut. Kelopak mata Zuan melompat. Jadi kamu adalah Nyonya Leng. Ratu pelacur ini adalah pelayan Qiyu Honglei di Immortal Abode, Wanita Kucing Leng Suangyue. Ah, apaan sih? Jika aku tahu itu, aku tidak akan menghabiskan semua perak itu. Leng Suangyue tersenyum. Tuan muda masih ingat namaku. Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kalian ada di sini. Leng Suangyue ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu-ragu. Dia tanpa sadar melihat ke Qiyu Honglei. Qiyu Honglei berkata, tidak apa-apa, dia salah satu dari kita. Ini tepatnya cabang ibu kota Sekte Suci kita. Leng Suangyue tercengang. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa orang Suci itu benar-benar mempercayai pria ini. Dia bahkan memberitahunya rahasia tingkat tinggi. Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Kalian berhasil mencapai semua jalan ke rumah bordil pemerintah. Kalian cukup tangguh. Rumah bordil pemerintah berbeda dari rumah bordil biasa. Ini adalah fasilitas yang dikelola oleh negara, dan identitas setiap gadis didokumentasikan dan latar belakang mereka diteliti, namun Sekte Iblis berhasil merembes pengaruh mereka sampai ke sini. Ini adalah tugas yang cukup sulit. Qiyu Honglei mencibir, selama ada laki-laki yang terlibat, tidak ada yang tidak bisa kita tangani. Zuan dengan demikian ingat betapa kuatnya rayuan yang dia kembangkan. Kemungkinan ada gadis lain yang unggul di bidang ini. Pria normal tidak akan mampu menahan sesuatu seperti itu sama sekali. Tapi bukankah tempat seperti rumah bordil pemerintah terlalu kotor? Bukankah orang-orang Sekte Suchimu membuat pengorbanan yang terlalu besar? Zuan berkata dengan cemberut. Qiyu Honglei menyuruhnya duduk di kursi di samping. Saya tahu apa yang Anda khawatirkan, tetapi Sekte kami memiliki departemen khusus yang berspesialisasi dalam bidang ini. Metode yang mereka kultifasi adalah khusus, dan berbaur antara jenis kelamin sebenarnya bermanfaat bagi kultifasi mereka. Zuan tanpa sadar melirik wanita kucing itu. Apakah ini yang disebut seni ual? Qiyu Honglei berkata dengan kesal, untuk apa kamu menatapnya seperti itu? Dia tidak tidur dengan tamu manapun dan masih perawan. Jika kamu menyukainya, aku bisa membuatnya menjagamu. Petik 2. Merindukan. Wanita kucing itu menghentakkan kakinya. Dia jelas malu dan tertekan. Zuan penasaran. Lalu apakah Chenggang idiot? Saya mendengar bahwa dia cukup terjerat dengannya. Apakah dia tidak mendapatkan manfaat sama sekali? Petik 2. Qiyu Honglei menjelaskan, teknik pesona Sekte kami dapat menempatkan seseorang dalam ilusi. Meskipun Suang Yue belum mencapai level itu, dia bisa membuat Chenggang memasuki ilusi dengan bantuan beberapa obat dan meringankan dirinya sendiri. Zuan sekarang mengerti apa yang terjadi. Sehingga Chenggang benar-benar dimainkan di sini. Seorang gadis pelayan mengetuk pintu dan melaporkan, Nona, kelompok Tuan Muda Cheng telah tiba. Bab 649, jangan sentuh aku. Leng Suang Yue membungku ke arah mereka berdua. Nona, Tuan Muda, saya perlu keluar sebentar. Qiyu Honglei melambaikan tangannya. Kamu sebaiknya pergi. Jaga mereka dengan baik. Leng Suang Yue menyuarakan pengakuannya dan perlahan pergi. Dia menutup pintu di belakangnya. Qiyu Honglei tersenyum. Lihat bagaimana matamu terpaku padanya. Jika Anda menginginkannya, maka saya dapat memberikannya kepada Anda. Aku sedang serius. Zuan tersipu. Maksud kamu apa? Saya baru saja disibukkan dengan beberapa pemikiran sekarang. Petik 2 Qiyu Honglei berbalik dan duduk di pelukannya. Dia mengaitkan tangannya di lehernya. Ini tidak seperti yang saya pikirkan. Eiterway, saya tidak bisa melayani Anda. Jadi bukankah sama saja jika saya memiliki salah satu gadis saya yang merawat Anda? Setelah apa yang mereka lakukan di kamarnya, penghalang terakhir di antara mereka telah benar-benar hancur. Itu sebabnya dia tidak menahan diri sama sekali di hadapan kekasihnya. Dia duduk mesra dalam pelukannya. Zuan menegang ketika dia merasakan perasaan lembut di pantatnya. Pipi Qiyu Honglei memerah. Matanya yang berkabut menatapnya. Nakal. Zuan menelan ludah. Kamu seharusnya tidak bermain api seperti ini. Anda tahu Anda tidak bisa memberikan diri Anda kepada saya, namun Anda masih melakukan hal semacam ini. Petik 2 Qiyu Honglei terkikik. Bahkan jika api mulai menyala, lalu bagaimana? Apakah Anda lupa bahwa ini adalah rumah bordil pemerintah? Kami hanya dapat menemukan beberapa gadis untuk membantu menenangkan api Anda. Petik 2 Wanita ini Zuan mengerang. Dia ingat tujuannya dan menggunakan banyak tekad untuk mendorongnya menjauh. Biarkan aku melihat orang seperti apa cenggang ini untuk diriku sendiri. Kucing yang menakutkan. Qiyu Honglei mengatakan ini di permukaan, tetapi di dalam, jantungnya berdebar kencang. Jika Zuan sedang bermain api, lalu bagaimana dengan dia? Zuan bisa meminta gadis lain membantunya, tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia menjulurkan lidah padanya. Sementara itu, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia benar-benar tidak bisa melakukan hal semacam ini di masa depan. Zuan tiba di dekat jendela dan membukanya sedikit untuk melihat situasi di bawah. Dia melihat seorang pemuda kekar dengan leher tebal di depan. Seolah mencoba berpose sebagai pecinta budaya, ia mengenakan rompi biru yang populer di kalangan empu muda ibu kota. Dia ingin terlihat ilmiah dan halus, tetapi karena tubuhnya, itu tidak cocok untuknya sama sekali. Itu cenggang. Jelas bahwa dia adalah kepala otot yang kasar, namun dia masih ingin terlihat seperti seorang sarjana. Kiyu Honglei tiba di sisinya dan memperkenalkannya. Suaranya penuh dengan penghinaan. Ekspresi Zuan agak aneh. Bukannya cewek tidak suka cowok berotot, mereka hanya tidak suka cowok jelek. Sebenarnya ada istilah cewek di internet suka menyebut tipe pria ini, pria udang. Hanya setelah memotong kepalanya, Anda bisa memakannya. Hmm, jadi yang dia undang kali ini adalah tuan muda klankin. Kiyu Honglei terkejut ketika dia melihat orang-orang di belakangnya. Dua di belakang dengan alis tebal dan mata besar adalah cucu pangeran negara kemenangan Qin Duang Yuan, sedangkan yang dengan fitur yang lebih halus adalah cucu bangsawan negara bergengsi Qin Yongde. Duke of Triumph negara adalah kakek cucu Yan Qin Zheng, sedangkan Duke of Prestige negara adalah kakek kedua cucu Yan Qin Se. Dia harus mengakui bahwa klan Qin memiliki gen yang baik. Indeks daya tarik mereka semua cukup tinggi. Cheng Gang tampak seperti pelayan di sebelah mereka berdua. Ini bisa dimengerti juga, Qin Zheng dan Qin setidak tampan, dan dengan status tinggi mereka, mereka bisa menikahi wanita cantik. Ini berlanjut untuk anak-anak mereka, dan karena mereka tampan dan cantik, kemungkinan melahirkan anak yang jelek rendah. Hmm, ada seseorang yang kau kenal. Kiyu Honglei memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia menyenggol Zuan dengan sikunya. Adik iparmu juga datang. Haruskah saya meminta gadis-gadis saya merawatnya dengan baik? Mata Zuan melebar juga. Dia melihat sosok mungil di bagian paling belakang. Ini benar-benar anak yang menarik. Qin Yongde sudah cukup tampan, tetapi dibandingkan dengannya, dia jauh. Mengapa anak itu lari jauh-jauh ke sini? Zuan merasa sakit kepala. Apakah Anda lupa bahwa Anda seorang crossdresser? Datang ke tempat seperti ini benar-benar mencari kematian. Dia dengan cepat menjawab ketika dia mendengar gurauan Kiyu Honglei. Tidak perlu, perlakukan dia seperti biasa sehingga mereka tidak menemukan apapun. Tuan Mudakin, Tuan Mudacu, silakan lewat sini. Suara kasar Chenggang terdengar. Dia membuatnya terdengar seolah-olah dia adalah master di sini dan dia dengan antusias mengundang mereka. Sang Yue juga dengan terampil menerima tamu-tamu ini. Dia ingin mengundang mereka masuk, tetapi Qin Guangyuan yang beralis tebal menghentikannya. Mari kita tinggal di sini di halaman. Suang Yue tercengang, tetapi dia dengan cepat bereaksi. Tentu, dia memerintahkan pelayan untuk membawa beberapa minuman dan buah-buahan keluar dari dalam. Kiyu Honglei berkomentar, Saya percaya mereka sedang mendiskusikan sesuatu yang rahasia dan takut orang luar mendengarkan. Itu sebabnya mereka memilih tempat yang lebih luas. Zuan mengangguk, ini juga yang dia pikirkan. Chenggang tertawa dan berkata, Suang Yue, ini semua adalah tuan muda yang tangguh. Namun, bintang malam ini adalah tuan muda Chu. Ini adalah pertama kalinya dia ke tempat seperti ini, jadi sudah cukup jika kamu merawatnya dengan baik. Chu Yu Zhao tersipu, tapi dia dengan cepat kembali normal. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja sendiri. Qin Yongde yang tampan terkekeh dan menepuk pundaknya. Yu Zhao masih agak pemalu. Kita semua laki-laki, bukan. Anda akan terbiasa setelah kami datang ke sini lebih sering. Nona Suang Yue ini sangat cantik. Dia adalah pilihan yang sangat baik untuk pertama kalinya bagimu. Chu Yu Zhao menghindari tangannya dengan cara yang bijaksana, tetapi dia sangat tertekan di dalam. Saya tidak akan ikut dengan mereka ke tempat ini jika saya tahu akan seperti ini. Huh, sangat melelahkan berpura-pura menjadi laki-laki. Bahkan ada semua hal bodoh yang perlu dikhawatirkan. Suang Yue berkata sambil tersenyum, Tuan muda Chu benar-benar gagah. Dia secara alami tahu hubungan Chu Yu Zhao dengan klan Chu kota Bright Moon. Dia berpikir bahwa karena dia adalah saudara ipar Zuan, dia benar-benar harus memperlakukannya dengan baik. Yang lain menggoda, bahkan Suang Yue tampaknya terpesona oleh saudara kami Yu Zhao. Haha. Kin Yongde juga tersenyum. Bahkan rindu pertama klan Murong telah benar-benar terpikat olehnya, apalagi seorang gadis rumah bordil. Kin Duang Yuan sedikit mengernyit. Kakak kedua, tolong bicara dengan hati-hati. Kin Yongde juga menyadari bahwa membandingkan kehilangan pertama klan Murong dengan seorang gadis rumah bordil tidak terlalu cocok. Itu tidak terlalu baik dari saya. Saya akan minum tiga cangkir sebagai hukuman. Petik dua. Kelompok mereka mulai minum dengan riang segera setelah itu, dengan masing-masing dari mereka memiliki dua gadis untuk menemani mereka. Sementara itu, Chu Yu Zhao memiliki Suang Yue di sisinya. Saat dia menyaksikan saudara-saudara Kin dan Cheng Gang mengambil keuntungan dari gadis-gadis di sisi mereka, Zuan merasa seperti dia kembali ke adegan klub dunia masa lalunya. Uh! Sebagai seorang keyboard warrior yang sangat berpengalaman, dia jelas tidak pernah pergi ke tempat-tempat itu sebelumnya. Dia hanya mendengar tentang mereka secara online. Sementara orang-orang ini seperti ikan di air, Chu Yu Zhao duduk dengan gelisah. Dia terus bergerak ke samping dan menatap pelacur cantik itu dengan waspada. Jangan sentuh aku. Sang Yue tertawa. Mengapa Tuan Mudacu harus begitu gugup? Aku tidak akan memakanmu. Chu Yu Zhao mengerutkan kening. Wanita-wanita dari rumah bordil ini benar-benar tidak punya rasa malu. Namun, dia tidak bisa mengungkapkannya sekarang dan hanya bisa berkata, aku tidak terbiasa melakukan kontak fisik dengan orang lain. Tidak masalah, kalau begitu aku akan duduk sedikit lebih jauh. Suang Yue tidak curiga. Dia telah bertemu semua jenis pria di tempat ini dengan banyak yang bahkan lebih aneh. Karena ini adalah pertama kalinya Tuan Muda, yang rendah hati ini akan menuangkan segelas untuk menghormatimu. Chu Yu Zhao menggigit bibirnya. Dia merasa sangat terhina ketika dia melihat apa yang dilakukan orang lain di sekitarnya. Dia tidak menolak minuman itu, karena dia membutuhkan sesuatu untuk mengalihkan perhatiannya. Suang Yue berseri-seri ketika dia melihat bahwa Chu Yu Zhao mau minum. Dia dengan cepat menuangkan satu gelas demi satu. Sebagai pelacur bunga dari rumah bordil pemerintah, dia penuh dengan trik untuk membuat kliennya minum, jadi bagaimana mungkin Chu Yu Zhao yang tidak berpengalaman bisa menjadi pasangan. Dia masih tanpa sadar banyak minum bahkan ketika dia memiliki niat untuk menolak. Di dalam gedung, Kiyu Honglei tersenyum. Adik ipar kecilmu cukup genleman. Hanya saja dia agak terlalu feminin. Zuan memutar matanya. Apakah gadis ini bodoh? Itu satu hal jika Anda datang ke rumah bordil, tetapi Anda akan minum sebanyak itu juga. Apakah Anda tidak takut bahwa Anda akan pingsan di sini dan mengekspos identitas Anda? Beberapa saat kemudian, Cheng Gang berkata sambil batuk, Nona Suang Yue, ada sesuatu yang perlu kita diskusikan di antara kita sendiri. Leng Suang Yue bangkit dan membungkuh. Jika ada yang dibutuhkan Tuan, tolong beritahu yang rendah hati ini. Kemudian, dia perlahan pergi dengan gadis-gadis lain. Wajah Zuan berbinar. Mereka mulai. Penantian ini benar-benar cukup sulit untuk bertahan. Dia harus melihat mereka bermain-main sementara dia tidak bisa melakukan apa-apa sendiri. Kiyu Hong Lei tampak khawatir. Kita mungkin tidak dapat mendengar apapun begitu mereka dengan sengaja menyembunyikan apa yang mereka katakan. Bab 650, Usaha Jahat. Mereka sengaja memilih untuk berdiskusi di halaman yang luas justru karena mereka khawatir ada ruang penyadap rahasia di dalamnya. Bangunan itu tidak terlalu jauh dari halaman, dan mereka yang berkultifasi lebih tinggi masih bisa mendengar apa yang mereka katakan. Namun, begitu Kin Buang Yuan mengeluarkan batu aneh dan meletakkannya di atas meja, mereka berdua di dalam menemukan bahwa mereka tidak bisa mendengar apa-apa lagi. Itu adalah batu kedap suara yang diproduksi oleh Royal Academy. Itu dapat mencegah suara meninggalkan radius tertentu. Kiyu Hong Lei berpengalaman dan berpengetahuan luas. Dia dengan cepat menjelaskan. Akademi Kerajaan. Yuan tercengang, tetapi dia segera menyadari bahwa ini mungkin adalah lembaga pendidikan tertinggi di dinasti Zhou. Itu seperti perguruan tinggi kekaisaran zaman kuno. Siswa paling berprestasi dari tempat-tempat seperti Bright Moon Academy akan dibawa ke Royal Academy Ibu Kota untuk melanjutkan studi mereka. Begitu mereka lulus dari studi mereka di sana, mereka akan langsung menjadi pejabat. Kenyataannya, setiap siswa yang bisa masuk Akademi Kerajaan ini sudah cukup baik untuk menjadi pejabat. Namun, semua orang ingin membuat pencapaian yang lebih besar di Akademi sebelum mereka keluar. Lagi pula, semakin besar kultivasi Anda, semakin tinggi titik awal Anda dalam karir Anda. Ini akan memiliki efek bola salju yang lebih besar pada prospek masa depan Anda. Itulah mengapa tidak ada yang akan memilih untuk memasuki karir resmi mereka terlalu dini. Saya tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan. Apa yang kita lakukan? Haruskah saya meminta Suang Yue menemukan cara untuk lebih dekat? Kiyuhong Lei khawatir. Tidak perlu. Aku punya cara. Zuan memejamkan matanya dan mulai mencari makhluk-makhluk kecil di sekitar halaman. Selain serangga kecil, kebanyakan ada tikus. Namun, tikus akan dengan mudah dibunuh begitu mereka mendekat. Karena itu, ia akhirnya memilih kucing bunga rubah dan membuatnya mendekat dengan malas. Kucing itu sangat lucu. Orang-orang ini tidak akan memiliki reaksi yang buruk, kan? Benar saja, mereka memperhatikan kucing itu begitu mendekat. Tetapi ketika mereka melihat bahwa itu hanya seekor kucing, mereka segera menghela nafas lega dan tidak memperhatikannya lagi. Mengapa Brother Cheng memanggil kita hari ini? Kin Guangyuan duduk tegak dan diam. Perasaan yang dia berikan tampak sangat stabil. Di sisi lain, Kin Yongde duduk dengan cara yang jauh lebih santai. Dia bersandar malas ke kursinya seolah-olah tidak ada tulang di tubuhnya. Adapun Cu Yuzhao, wajahnya memerah karena mabuk, dan pandangannya agak kabur. Dia terlihat sangat menawan. Cheng Gang menarik pandangannya dengan kaget. Dia berpikir bahwa tuan muda klan Cu benar-benar cantik. Jika dia berasal dari klan biasa, dia bahkan mungkin membawanya pulang untuk bermain-main sedikit. Meskipun dia tidak mengayun seperti itu, dia merasa tidak akan keberatan jika pria itu secantik Cu Yuzhao. Dia batuk ringan dan menyingkirkan pikiran itu. Semua orang seharusnya sudah tahu bahwa para pembunuh dari serangan sebelumnya semuanya mengakui bahwa mereka dikirim oleh Raja Ki. Tapi kita jelas di jebak. Cu Yuzhao membanting meja. Dia menjadi jauh lebih berani dari biasanya setelah minum. Kin Yongde tersenyum acuh tak acuh. Bahkan jika kita dapat mengatakan bahwa ini adalah pengaturan, lalu bagaimana mungkin yang mulia tidak? Kin Guangyuan mengerutkan kening. Yang saya takutkan justru yang mulia tahu, namun berpura-pura sebaliknya. Senyum Kin Yongde membeku. Cu Yuzhao juga mengerutkan kening. Mereka jelas menyadari bahwa kemungkinan ini tinggi. Cheng Gang berkata, Penglihatan tuan muda tajam seperti yang diharapkan. Ini juga yang diyakini ayah saya. Yang mulia mungkin menggunakan serangan ini sebagai alasan untuk menargetkan mereka yang berada di bawah faksi Raja Ki. Situasi ayahku saat ini agak genting dan dia tidak bisa secara langsung mencari State Duke of Triumph dan State Duke of Prestige. Itu sebabnya mereka ingin bertukar pikiran melalui kita. Zuan menganggup dalam hati. Jadi alasan mereka datang jauh-jauh ke rumah bordil pemerintah adalah untuk menarik perhatian semua orang. Kin Guangyuan bertanya, Apakah ayahmu yang terhormat sudah mengetahui dari mana para pembunuh itu berasal? Cheng Gang menggelengkan kepalanya. Dia tidak. Kami hanya tahu bahwa para pembunuh dipimpin oleh seorang wanita muda berambut panjang dengan kultivasi tingkat Grandmaster. Petik 2. Wanita Muda, Grandmaster Chu Yu Zhao berkata dengan suara bernada tinggi. Dia selalu kesal pada kenyataan bahwa dia tidak dilahirkan sebagai laki-laki. Kalau tidak, dia akan bisa memecahkan banyak masalah klan Chu. Tetapi ketika dia mendengar bahwa wanita muda ini sebenarnya adalah seorang Grandmaster, bagaimana mungkin dia tidak merasa kagum? Kin Yongde berkata sambil tersenyum, Yu Zhao, jangan tertipu oleh penampilan luar. Mereka yang memiliki kultivasi mendalam dapat mempertahankan masa muda mereka. Dia mungkin tampak seperti wanita muda di matamu, tapi dia sudah menjadi nenek tua. Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Katakan itu ke wajah Yun Jianyu jika kamu punya nyali. Dia akan menghancurkan kepala bodohmu. Padahal, berapa umur Master Sek TKK sebenarnya? Chu Yu Zhao melanjutkan, dia terlihat seperti wanita muda berambut panjang, tapi dia adalah seorang Grandmaster. Bukankah seharusnya muda untuk mengetahui identitasnya? Kin Guangyuan menggelengkan kepalanya. Ini jauh dari mudah. Meskipun tidak banyak Grandmaster di dunia ini, kebanyakan dari mereka hidup dalam pengasingan dan jarang keluar. Sulit bagi orang luar untuk mengetahui banyak tentang mereka. Kin Yongde yang duduk malas sekarang berdiri. Meskipun orang normal mungkin tidak tahu, yang mulia seharusnya bisa menebak siapa itu, kan? Kin Guangyuan berkata dengan senyum pahit, dan kita sekarang telah mencapai lingkaran penuh. Yang mulia mungkin menggunakan kesempatan ini untuk menyerang faksi Raja Ki. Cheng Gang menyuarakan persetujuannya. Ini juga yang dipikirkan ayahku. Dia adalah Jenderal Pengawal Kiri, serta salah satu tokoh penting Raja Ki yang mengendalikan pasukan Istana Kekaisaran. Dia mungkin salah satu orang yang paling ingin disingkirkan oleh Yang Mulia. Itulah mengapa ayah saya selalu bertindak proaktif dan berusaha mengalihkan perhatian ke salah satu utusan bordir. Zuan berpikir dalam hati, tidak heran anjing gila ini terus menggigitku. Jadi dia ingin mencari kambing hitam untuk masalah ini. Utusan bordir, Kin Guangyuan mengangguk, aku mendengar sesuatu tentang itu. Mereka semua bekerja di istana, jadi tidak mungkin mereka tidak mendengarnya. Cheng Gang berkata dengan gigi terkatuk, rencana kami pada awalnya cukup teliti, tetapi utusan bordir itu cukup rumit. Dia berhasil menghindari bencana setiap saat dan dia membuat rencana ayahku sia-sia. Situasi ayah saya menjadi semakin buruk. Dia adalah utusan token emas, sudah bisa diduga bahwa dia sulit untuk dihadapi. Nada suara Kin Yongde penuh dengan ketidakpuasan. Dia merasa ada yang salah dengan kepala Cheng Siong. Mengapa dia bersikeras memilih utusan token emas yang aneh? Bukankah dia sedang mencari bencana? Cheng Gang berkata dengan murung, alasan mengapa ayahku memilih dia adalah karena dia tidak memiliki banyak dasar, dan ada banyak hal yang mencurigakan untuk memulai. Dia mungkin benar-benar ada hubungannya dengan para pembunuh. Itulah sebabnya ketika ayah saya semakin mendalami penyelidikan, sudah terlalu sulit untuk berhenti di tengah jalan. Sekarang, dia sudah menyinggung utusan bordir. Jika dia tidak dapat mengarahkan kesalahannya, maka pembalasan utusan bordir berikutnya akan brutal. Petik 2 Kin Buang Yuan mengangguk. Sekarang semuanya sudah seperti ini, kita hanya bisa memilihnya. Apakah ada sesuatu yang Jenderal Cheng ingin kita sampaikan kepada kakek kita? Meskipun mereka menonjol di antara rekan-rekan mereka, urusan utama ini masih harus ditangani oleh para tetua klan mereka. Mereka hanya bisa menyampaikan informasi. Tentu saja, kata Cheng Gang. Saya membutuhkan dua duke negara untuk melihat latar belakang Golden Token 11 dan melihat apakah ada celah untuk dimanfaatkan. Klan Qin memiliki pengaruh besar di militer, dan mereka juga bertanggung jawab atas pemilihan berbagai perwira. Mereka sangat terlibat dalam masalah ini. Hanya orang-orang seperti mereka yang bisa menyelidiki masalah ini. Qin Buang Yuan mengerutkan kening. Latar belakang utusan bordir semuanya misterius, apalagi utusan token emas. Meskipun klan Qin memiliki banyak orang kami di posisi resmi, kami mungkin tidak dapat menemukan informasi ini. Petik 2 Cheng Gang terkekeh dan berkata, Bahkan jika kamu tidak menemukan apapun, kita dapat memalsukan kejahatannya dengan berkolusi dengan para pembunuh. Saya percaya bahwa ini bukan sesuatu yang terlalu sulit bagi kedua duke negara. Petik 2 Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan Cheng Xiong dalam situasinya saat ini, jadi dia harus meminta bantuan orang lain. Qin Buang Yuan mengerutkan kening. Dia tidak mengatakan apa-apa. Chu Yu Zhao tidak tahan dengan ini. Bukankah kita menyakiti orang yang tidak bersalah di sini? Cheng Gang mencibir dan tidak mengatakan apa-apa. Qin Yongde menggunakan kesempatan ini untuk mengatakan, Yu Zhao, ingat. Dalam lingkaran politik, tidak ada yang namanya bersalah atau tidak, yang ada hanyalah manfaat yang cukup. Jika kita tidak melakukan ini, maka yang mulia akan menggunakan kesempatan ini untuk menyerang Rajaki. Bukankah Rajaki yang akan dirugikan? Chu Yu Zhao membuka mulutnya. Namun, meskipun dia tidak menyetujui ini, dia tidak dapat menemukan alasan untuk membalas. Qin Buang Yuan angkat bicara. Serahkan masalah ini pada klan Qin kita. Kita harus bertindak cepat dan tegas. Cheng Gang tersenyum. Tuan muda berbicara dengan jelas seperti yang diharapkan. Mari kita bersulang untuk malam ini. Sekarang setelah mereka selesai mendiskusikan hal-hal resmi, minuman berlanjut. Mereka memanggil kembali Suang Yue dan pelayan lainnya. Wajah Zuan Muram. Jika dia tidak mengalami pembicaraan ini, dia akan ditipu tanpa ide. Kerubah tua ibu kota ini, masing-masing lebih berbahaya daripada yang terakhir. Setelah mendengarkan penjelasannya, Qi Honglei juga menjadi kesal. Bukankah orang-orang ini terlalu tidak tahu malu? Zuan menjawab dengan senyum pahit, bagian terburuknya adalah mereka sangat beruntung. Keberuntungan macam apa ini? Ekspresi Qi Honglei juga menjadi aneh, karena Zuan benar-benar berkolusi dengan kelompoknya, para pembunuh. Zuan berpikir sebentar, lalu berkata, Aku butuh kalian untuk membantuku dengan sesuatu. Ketika dia mendengarkan apa yang dia katakan, alis cantik Qi Honglei berkerut dalam. Tentu saja saya bersedia membantu Anda, tetapi ini adalah masalah besar yang mungkin membuat pekerjaan selama puluhan tahun yang kami lakukan di stasiun ibu kota kami ini hancur. Saya tidak bisa menjanjikan ini kepada Anda jika sekte lainnya tidak setuju. Itu sebabnya saya ingin Anda berjanji kepada kami sesuatu yang lain. Petik 2 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.